Melihat Xia Sui tidak keberatan, Feng yang tersenyum dan berjalan menuju Wang Chen. Dia berhenti di depan Wang Chen dan berkata, Hei, kamu, berikan meja ini kepada kami. Berapa banyak yang Anda inginkan? Sebutkan harga Anda. Feng yang memandang Wang Chen dengan kepala terangkat tinggi. Sebagai murid keluarga Feng, keturunan keluarga bangsawan, dan sekarang menjadi murid dalam Sekte Yuehua, dia adalah kandidat untuk menjadi murid inti. Begitu dia masuk dalam jajaran seniman bela diri, dia akan menjadi murid inti resmi dan kembali ke Kerajaan Bulan Biru untuk mengabdi pada kerajaan. Dia bangga akan hal ini. Namun, perasaan yang diberikan Wang Chen kepadanya adalah bahwa dia mudah ditindas. Wang Chen memiliki tubuh rata-rata dan tidak berbeda dari orang kebanyakan. Dia berumur 16 atau 17 tahun dan tidak terlihat seperti orang yang kuat. Dia seperti kesemak lembut yang mudah ditindas. Mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen mengerutkan kening dan ketidakbahagiaan melintas di wajahnya. Ada kursi kosong, kamu boleh mengambilnya. Berbagi meja di tempat seperti ini adalah hal yang normal. Wang Chen bukannya tidak menyukai ini, tapi jelas mustahil baginya untuk meninggalkan tempat ini. Secara khusus, nada suara Feng yang membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. 50 koin emas. Berikan meja ini kepada kami. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria itu mengerutkan kening dan berkata dengan murah hati. 50 koin emas memang jumlah yang banyak bagi para petualang ini. Itu setara dengan keuntungan yang mereka peroleh dari membunuh 3 binatang tingkat tinggi tingkat 1. Bagaimana binatang tingkat tinggi 1 bisa begitu mudah dibunuh? Terutama Wang Chen, yang berusia 16 atau 17 tahun dan bahkan tidak bisa masuk sekte. Sudah lumayan bagi seorang petualang seperti dia untuk bisa membunuh monster level rendah 1 level. Membunuh 10 binatang tingkat rendah tingkat 1 bahkan mungkin tidak menghasilkan 50 koin emas. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya. Feng yang yakin bahwa harga ini dapat menggerakkan pria di depannya. Mendengar tawaran pria itu, Wang Chen meliriknya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan, mengabaikan pria itu. 70 koin emas. Melihat Wang Chen tidak menjawab, Feng yang melanjutkan. Kali ini, Wang Chen masih tidak menjawab. Dia hanya memperlakukan orang ini seperti lalat. 100 koin emas. Ekspresi Feng yang sedikit jelek saat dia mengajukan penawaran lagi. 100 koin emas bukanlah harga yang kecil bahkan untuknya. Ini cukup bagi sebuah keluarga biasa untuk menjalani kehidupan yang baik selama setahun. Jika bukan karena si Aswe ada di sini, untuk menjaga citra yang baik, bagaimana Feng yang bisa mengambil uang ini? Dengan kekuatan dan statusnya, dia pasti sudah pindah sejak lama. Bahkan seribu koin emas tidak ada gunanya. Perlahan menelan seteguk makanan, Wang Chen mengangkat kepalanya lagi dan menatap pria di depannya dengan acuh tak acuh sambil berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin dia, Wang Chen, belum pernah melihat uang sebelumnya? Bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya demi sedikit uang? Jika memang demikian, maka dia bukanlah Wang Chen, dan dia tidak akan bisa mencapai posisinya saat ini. Nak, jangan malu-malu. Belum terlambat bagimu untuk minggir sekarang. Kali ini, ekspresi Feng yang sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pertemuan yang memalukan, terutama di depan si Aswe. Ditolak oleh Wang Chen seperti ini membuat Feng yang merasa seperti kehilangan seluruh wajahnya. Kali ini, Feng yang meninggikan suaranya. Tiba-tiba, semua orang di aula merasa suasana di sini tidak tepat. Mereka menoleh dan melihat ke arah ini. Haha, bocah, ayo bertarung satu lawan satu. Hahaha, bertarung satu lawan satu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Peluit dan teriakan terdengar tak henti-hentinya. Bagi para petualang ini, kehidupan seperti inilah yang ingin mereka lihat. Sudah menjadi aturan mereka untuk menggunakan kekuatan untuk berbicara. Mereka tidak pernah membenci peperangan, dan mereka tidak pernah membenci pertumpahan darah. Justru karena inilah keamanan publik kota bintang bulan selalu menjadi yang terburuk di seluruh perbatasan utara. Hal-hal berdarah bisa dilihat hampir setiap hari. Untuk hal seperti itu, orang sudah terbiasa. Bahkan pemilik hotel pun tidak khawatir sama sekali. Dia mulai mengaum bersama kerumunan. Kamu tidak punya wajah untuk memintanya. Bagaimana jika saya tidak bangun? Mendengarkan raungan tanpa disadari, mulut Wang Chen menunjukkan cibiran saat dia menjawab. Tubuhnya sedikit bersemangat. Mungkin karena garis keturunannya, tapi Wang Chen tidak merasa tidak sabar dengan pemandangan seperti itu. Sebaliknya, dia malah menyukainya. Jika kamu tidak bangun, maka menurut apa yang mereka katakan, berbicaralah dengan kekuatan. Feng yang dengan dingin mendengus dan menatap Wang Chen. Menurutnya, Wang Chen adalah seorang petualang berusia 16 atau 17 tahun. Seberapa kuat kekuatannya? Adapun dia, pada usia 18 tahun, dia sudah berdiri di puncak artis bela diri sejati, peringkat 9 artis bela diri sejati. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki jajaran seniman bela diri. Jelas itu lebih dari cukup untuk menghadapi Wang Chen di depannya. Aku akan menemanimu. Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia berkata perlahan. Orang bernama Feng yang ini membuatnya melihat sosok Hanyu, Lingkun, dan yang lainnya di kota Kingsui. Feng senior, ada apa? Saat ini, di belakang mereka, gadis itu kembali ke olah setelah duduk di kamarnya. Melihat suasana tegang, dia segera maju dan bertanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak melihat pemuda di seberang Feng yang dengan sedikit rasa ingin tahu dan kenakalan. Usianya kira-kira sama dengannya, sekitar 16 atau 17 tahun. Wajahnya setajam pisau, dan kulitnya agak kecoklatan. Dia tidak terlalu berotot, tapi rompi ketatnya memberikan kesan kekuatan yang meledak-ledak. Alisnya yang tebal, matanya yang besar, dan wajahnya yang dingin, namun memberikan kesan tampan pada orang-orang. Cukup tampan. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, lalu memandang Feng yang, Feng senior, apakah kamu menindas orang lagi? Berbicara tentang ini, gadis itu sedikit tidak senang. Batuk, batuk, batuk. Sue, R, apakah kamu sudah tenang? Bagaimana saya bisa menindas orang? Haha, tidak mungkin. Saya sedang berdiskusi dengan saudara ini tentang pertukaran kursi, namun dia tidak mau. Dia berkata bahwa dia ingin menantangku. Jika kita menang, dia hanya akan menyerahkan kursinya kepada kita. Mendengar pertanyaan tidak puas Xia Sui, wajah Feng yang berubah dan berubah 180 derajat. Dia bahkan langsung menyalahkan Wang Chen. Fitnah semacam ini membuat Wang Chen merasa sedikit konyol. Sebenarnya ada banyak jenis orang. Sangat jarang ada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Tantangan, mendengar kata-kata Feng Yang, Xia Sui memandang Wang Chen dengan sedikit keraguan dan tatapan aneh. Jelas sekali, dia tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Di saat yang sama, dia sedikit bingung. Pria muda di depannya dengan ekspresi dingin sepertinya bukan tipe orang yang dikatakan Feng Yang. Memikirkan hal ini, sepasang mata yang cerdas itu menoleh lurus, seolah sedang memikirkan sesuatu. Bukankah masih ada kursi di sini? Mari kita selesaikan saja di sini. Jangan menantang. Kemudian, dia cemberut dan berkata kepada Feng Yang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Feng Yang. Jika mereka menantang, pemuda di depannya pasti akan dirugikan. Jelas sekali, Feng Yang menindas orang lagi. Dia telah melakukan hal semacam ini berkali-kali di sekte tersebut. Ini, kata-kata Xia Sui membuat Feng Yang sedikit tidak puas. Dia ragu-ragu dan berkata, mengapa saya tidak menantangnya? Tidak perlu. Itu saja. Anda masih ingin menindas orang. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan tantang saudara-saudara senior di sekte dalam. Jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan mengajakmu. Anda harus segera kembali ke sekte untuk menghindari masalah. Xia Sui berkata dengan tidak senang. Kemudian, dia menatap Wang Chen dan menunjukkan sedikit senyuman, seharusnya ini tidak merepotkanmu, kan? Melihat gadis muda itu, nadanya masih cukup bagus. Dengan senyuman lucu, dia terlihat semakin mengemaskan. Wang Chen tidak mengatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan berbagi meja. Karena itu masalahnya, dia mengangguk sedikit, terserah kamu. He he terima kasih. Namaku Xia Sui. Ini kakak laki-lakiku, Feng Yang. Bagaimana denganmu? Melihat Wang Chen langsung setuju, gadis muda itu juga memperlihatkan sedikit senyuman di sudut mulutnya dan bertanya dengan antusias. Melihat gadis muda bernama Xia Sui ini, Wang Chen merenung sejenak dan kemudian berkata dengan lemah, Aku kenyang. Aku pergi dulu. Dia masih belum menyebutkan namanya. Setidaknya, sebelum mengkonfirmasi identitas pihak lain, Wang Chen tidak akan terburu-buru memberitahu siapapun namanya. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, apalagi setelah apa yang dikatakan siang kiankan sebelum dia pergi. Itu membuat Wang Chen secara tidak sadar sedikit lebih berhati-hati. Bocah, berhenti di situ. Apa maksudmu dengan ini? Apa kamu tidak mendengar adik perempuanku menanyakan sebuah pertanyaan padamu? Namun, Wang Chen hanya sedikit melihat ke belakang dan terus berjalan ke depan. Hal ini membuat wajah Feng yang di belakang menjadi sangat jelek, berhenti di situ. Dengan teriakan marah, dia menghunus pedang panjangnya dan hendak mengejar Wang Chen. Tanda seru. Merasakan ancaman di belakangnya, Wang Chen tiba-tiba berbalik dengan wajah dingin. Apa yang kamu inginkan? Kakak senior, lupakan saja. Jika dia tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Melihat wajah Wang Chen tidak bagus, Xia Sui menghentikan Feng yang dan berkata. Dia tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Pada saat yang sama, dia melihat Wang Chen lagi. Perilakunya tampak sedikit tidak sopan. Dia hanya bisa sedikit mengernyit. Huff, baiklah, kali ini aku akan melepaskannya demi wajah Sui. Mendengar kata-kata Sui, wajah Feng yang berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam setelah merenung sejenak. Jika bukan karena Xia Sui ada di depannya, dia mungkin sudah meledak. Bocah sialan itu benar-benar berani menunjukkan sikap padanya. Ini tidak bisa dimaafkan. Bahkan di Blue Moon City, dengan identitasnya sebagai murid dalam Moonlight Gate, tidak banyak orang yang berani melakukan ini padanya. Melihat punggung Wang Chen, mata Feng yang memancarkan sedikit cahaya dingin. Lain kali, lebih baik jangan memberinya kesempatan. Mengenai semua ini, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dari jejak aura yang baru saja diungkapkan Feng yang ini, dia dapat melihat bahwa kekuatannya memang tidak kuat. Paling-paling, dia mencapai level Yao Yuan. Seorang seniman bela diri sejati peringkat 9, dia benar-benar tidak perlu khawatir. Dia mendengus dingin, berbalik dan berjalan ke atas. Kembali ke kamarnya, dia merapikan dan kemudian membenamkan dirinya dalam kultivasi. Selama lebih dari setengah bulan, dia tidak berhenti berkultivasi. Selama ada kesempatan, dia akan memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berkultivasi. Baru pada malam hari Wang Chen membuka matanya dari kultivasinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi esensi sejati, membuatnya merasa segar. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia bangkit dan berjalan ke bawah. Sudah waktunya untuk membeli beberapa barang. Kota bintang bulan, pada malam hari, masih sangat ramai. Lampunya merah dan lampunya hijau. Apalagi di beberapa hotel kecil yang dipenuhi kebisingan. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa adegan eksplisit. Di kota bintang bulan, yang merupakan surga bagi para petualang, tentu saja tidak ada kekurangan wanita. Di sini, ada banyak wanita yang bisa memberikan layanan kepada para petualang ini. Tentu saja, layanan ini dikenakan biaya. Dan para petualang tidak pelit membayar sejumlah harga untuk mendapatkan kesenangan mental dan fisik. Di dalam hotel, seseorang dapat mendengar satu atau dua bisikan yang mempesona dari waktu ke waktu. Terlihat sosok mempesona berputar-putar, diiringi gelombang tawa lembut. Mengenai hal ini, Wang Chen hanya menertawakannya. Sesuai rencananya, dia mulai membeli barang-barang yang dia butuhkan. Hal pertama yang dia beli tentu saja makanan. Memikirkan barang-barang yang dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ini. Apa yang dimasukkan ke sini adalah barang-barang yang berantakan. Hal-hal ini berantakan baginya, tetapi bagi orang lain, itu mungkin harta langka. Karena lebih dari setengahnya adalah sumber daya budidaya yang diberikan pengikut sekte kepada Wang Chen. Begitu banyak sumber daya budidaya yang cukup membuat siapapun iri. Namun, Wang Chen sepertinya tidak menyadari hal ini. Sumber daya budidaya yang menyehatkan dan memperkuat tubuh tidak penting bagi Wang Chen. Dengan bantuan air kolam dingin dan emulsi lonceng, hal-hal ini dapat diabaikan olehnya. Namun, dia tidak bisa menolak permintaan para tetua, jadi Wang Chen hanya bisa menerimanya. Namun, ada beberapa hal baik yang bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. 222. Itu benar. Saat ini, empat pria dan satu wanita yang ditemuinya di sore hari juga berada di dalam toko ini. Di kota Star Moon pada malam hari, tidak banyak orang di toko semacam ini. Saat ini, hanya ada sedikit orang di toko ini. Dibandingkan dengan beberapa petualang, suasananya dingin dan suram. Sedangkan bagi para petualang itu, mereka seharusnya berada di bar menikmati kehidupan bahagia mereka bersama wanita-wanita berdan dan tebal itu. Lagi pula, orang-orang ini mungkin akan menempuh jalan yang berbahaya besok. Begitu mereka pergi, apakah mereka bisa kembali atau tidak adalah sebuah masalah. Kalaupun mereka kembali, berapa lama mereka harus menunggu. Bersantai adalah hal yang penting bagi para petualang. Demikian pula, Feng yang juga melihat kedatangan Wang Chen. Melihatnya, Feng yang mendengus dingin. Berjalan langsung ke toko, Feng yang tiba di depan konter dan mencantumkan barang-barang yang ingin dia beli. Tumpukan makanan menghabiskan total 50 koin emas bagi Wang Chen. Jumlah makanan ini cukup untuk menghidupi ibu kota selama 3 bulan. Tentu saja, jika dia memasuki pegunungan Tons, makanan ini, bersama dengan binatang iblis yang dia buru di sana, akan cukup untuk mendukung Wang Chen selama setengah tahun. Melihat tumpukan kecil makanan di depannya, Wang Chen langsung menyimpan makanan itu ke dalam ruang penyimpanannya. Hal ini menyebabkan semua orang di toko tercengang. Ruang penyimpanan. Wang Chen sebenarnya memiliki ruang penyimpanan padanya. Hal ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Apa yang diwakili oleh ruang penyimpanan? Itu mewakili status dan uang. Bagaimana orang biasa bisa memilikinya? Pemilik toko, yang baru saja bertanya-tanya mengapa pemuda ini ingin membeli begitu banyak makanan, tiba-tiba tersadar. Ternyata dia punya tempat penyimpanan. Jika itu adalah petualang biasa, mereka biasanya hanya membeli makanan selama 7-10 hari dalam satu waktu. Jumlah makanan ini cukup bagi mereka untuk bertualang sekali. Namun, itu sangat berbeda untuk Wang Chen dengan ruang penyimpanan. Demikian pula, Feng Yang dan yang lainnya juga tercengang. Terutama Feng Yang. Ketika dia melihat ruang penyimpanan gelap gulita di pergelangan tangan Wang Chen, matanya menunjukkan sedikit keserakahan dan kecemburuan. Ruang penyimpanan. Apakah ini sesuatu yang bisa dimiliki seorang petualang? Keberuntungan anjing macam apa yang dimiliki orang ini hingga bisa mengambilnya? Menurut Feng Yang, ruang penyimpanan Wang Chen pasti diambil oleh seekor anjing yang beruntung saat dia bertualang di Pegunungan Tons. Bagaimanapun, Pegunungan Brambles penuh dengan bahaya. Banyak orang pergi ke sana, termasuk anak-anak bangsawan agung. Orang-orang ini kemungkinan besar memiliki ruang penyimpanan, seperti Xia Sui di sebelahnya. Dia memiliki ruang penyimpanan. Begitu orang-orang ini menghadapi bahaya dan mati, ruang penyimpanan mereka secara alami akan tertinggal di mayat mereka, yang dapat diambil oleh petualang lain. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Seringkali ada cerita tentang para petualang yang tidak membunuh binatang iblis apapun di Pegunungan Tons, namun mengambil sejumlah harta karun, keterampilan bela diri, metode budidaya, dan manual rahasia lainnya, dan kemudian menghasilkan banyak uang. Melihat Wang Chen, ekspresi Feng yang terus berubah. Petualang terkutuk ini benar-benar beruntung. Ruang penyimpanan, itu adalah sesuatu yang bahkan dia, Feng Yang, tidak miliki. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak seimbang. Di saat yang sama, cahaya dingin muncul di matanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Di saat yang sama, mata para petualang lain di toko juga bersinar dengan secercah cahaya. Mereka saling memandang dan menunjukkan sedikit cibiran. Adapun Xia Sui, yang berada di samping Feng Yang, dia juga melihat ke arah Wang Chen beberapa kali lagi. Perasaan yang diberikan Wang Chen padanya adalah bahwa dia tidak sederhana. Dia tidak tampak seperti seorang petualang biasa. Bagaimana seorang petualang bisa memiliki ruang penyimpanan? Memikirkan hal ini, tatapan Xia Sui terhadap Wang Chen menjadi semakin penasaran dan ragu. Sedikit memiringkan kepalanya, Xia Sui saat ini mengeluarkan perasaan nakal. Mengenai semua ini, Wang Chen sepertinya tidak menyadarinya. Setelah menyimpan makanannya, dia keluar dari toko, tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran. Saat Wang Chen pergi, para petualang di toko saling memandang, lalu menganggup dan segera meninggalkan toko. Feng Yang dan yang lainnya tertinggal. Melihat Wang Chen pergi, mulut Feng yang menunjukkan cibiran, dia pasti sudah mati. Apa yang salah? Xia Sui bertanya dengan ragu, sedikit mengernyit. Dia benar-benar berani mengambil ruang penyimpanan di tempat seperti kota bintang bulan. Di tempat ini, tanpa kekuatan yang cukup, mengeluarkan benda seperti itu hanyalah kematian dini. Terutama ruang penyimpanan, itulah yang paling disukai para petualang. Feng Yang berkata sambil bercanda. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Tentu saja, dia juga telah mendengar prinsip-prinsip ini dari kakak-kakak seniornya di sekte tersebut. Kekayaan tidak boleh diungkap, terutama di tempat seperti Star Moon City. Di tempat yang penuh dengan bahaya dan darah, tanpa kekuatan dan kemampuan yang memadai, mengungkapkan kekayaan yang berharga adalah tindakan mendekati kematian. Jelas sekali, pengalaman Wang Chen masih terlalu sedikit. Dia tidak mengerti banyak hal. Setelah kembali ke hotel, hal pertama yang dilakukan Wang Chen adalah kembali ke kamarnya dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam kultivasi. Malam ini akan menjadi malam terakhirnya berkultivasi. Lusa, dia akan melangkah ke pegunungan Tons, dan kehidupan percobaannya akan dimulai. Langit cerah terutama di awal musim panas. Saat fajar, matahari sudah naik ke Cakrawala. Sinar matahari mengusir malam, menerangi seluruh daratan. Kota bintang bulan menjadi hidup kembali. Meski masih pagi, hotel sudah menjadi kuali suara yang mendidih. Para petualang di lobi saling menyapa dengan lantang, lalu berjalan keluar hotel dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Pagi berikutnya, petualangan lain dimulai. Sekelompok petualang lainnya berangkat ke pegunungan Tons. Mimpi yang tak terhitung jumlahnya dimulai dari sini sekali lagi. Dengan impian mereka di dalam hati, para petualang melanjutkan kehidupan mereka yang penuh darah dan api setelah istirahat sejenak. Mengikuti arus orang, Wang Chen juga berjalan menuju pegunungan Tons. Ada banyak orang. Setiap hari, ratusan orang berangkat ke pegunungan Tons. Di kedua sisi jalan, toko-toko sudah buka. Saat fajar, saat para petualang berangkat, kota bintang bulan sangat ramai. Sorakan dan teriakan bercampur menjadi satu, dan peluit terdengar tanpa henti. Hei, kataku, macan gunung, jangan kembali menangis seperti perempuan setelah memasuki pegunungan Tons kali ini. Si lembut tua, jangan bilang kita bahkan tidak bisa memburu seekor binatang iblis pun kali ini. Haha. Hei, saudara-saudara, berangkatlah dengan mimpi dan kembalilah dengan membawa uang. Ada banyak wanita yang menunggumu kembali dengan kejayaan. Hahaha, benar, banyak wanita. Wanita-wanita ini menunggumu untuk kembali dan menaklukkan serta menganiaya mereka. Saudaraku, jangan lupa untuk mendapatkan uang. Jika tidak, para wanita ini tidak akan membiarkan Anda naik ke perut mereka. Beberapa petualang yang baru saja kembali dan sedang menyesuaikan diri menyuruh teman-temannya pergi sambil berteriak dan menggoda. Mereka selalu terlihat santai. Juga tidak ada kekurangan wanita dengan riasan tebal. Mereka melambaikan tangan dan memberi isyarat, memamerkan kecantikan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka melirik beberapa majikan lama mereka dengan pandangan genit. Berjalan keluar dari gerbang barat kota Starmoon, melewati jalur pegunungan yang sempit, Si Feng tiba di depan pegunungan Tons. Pada saat ini, orang-orang keluar dari pegunungan Tons satu demi satu. Ekspresi mereka lelah, pakaian mereka compang kemping, dan bau darah masih melekat. Setiap hari, selain ratusan orang berangkat ke pegunungan Tons dengan mimpi, banyak juga yang kembali dengan kekecewaan atau kegembiraan. Dari penampilan orang-orang tersebut terlihat bahwa mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka sangat menderita di pegunungan Tons. Banyak dari mereka yang memasang ekspresi sedih dan berat di wajah mereka. Jelas sekali, beberapa orang telah menjadi makanan bagi binatang iblis di pegunungan Tons. Mimpi dimulai di sini, dan juga akan berakhir di sini. Harapan hidup bermekaran di sini, dan harapan hidup serta kehidupan juga akan tumbang di sini. Inilah kehidupan para petualang. Kerumunan memasuki pegunungan Tons satu demi satu. Kelompok Feng yang dan Xia Sui juga ada di antara mereka. Wang Chen sedikit memperhatikan mereka. Ketika kerumunan itu berangsur-angsur menghilang ke dalam hutan lebat, hanya ada beberapa orang yang tersisa dalam kelompok besar yang awalnya padat. Melihat ke langit, melihat pegunungan tak terbatas di depannya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Pegunungan Tons sungguh luar biasa. Ini adalah area terluas di lapisan pertama Howling Plains. Panjangnya lebih dari 100 mil dan menempati 2 per 5 lapisan pertama Howling Plains. Bermula dari Star Moon City, mulai menyebar. Bahkan bisa meluas hingga ke kota kecil di perbatasan Kerajaan Angin Surgawi. Mengangkat kakinya, Wang Chen akhirnya menginjakan kaki di tanah tak terbatas ini. Saat ini, Wang Chen tidak menyadari bahwa di belakangnya, ada tiga petualang dengan sedikit kekejaman di mata mereka. Orang-orang ini adalah para petualang yang dia temui di toko tadi malam. Namun, saat itu, Wang Chen tidak memperhatikan orang-orang ini. Setelah membeli makanan, dia langsung pergi. Kalau tidak, jika dia lebih memperhatikan, dia mungkin bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Setelah memasuki satu kilometer ke dalam pegunungan Tons, hutan secara bertahap menjadi lebih lebat. Entah sudah berapa ratus atau ribuan tahun pepohonan yang rimbun dan menghijau. Dedaunan lebat menghalangi sinar matahari yang awalnya cerah. Tanah dipenuhi dedaunan dan rumput liar yang berguguran. Dengan satu langkah, jejak kaki bisa tertinggal. Deretan jejak kaki yang dalam juga tertinggal di area ini. Remang-remang, ditumbuhi ilalang, daun-daun berguguran, dan pepohonan lebat. Entah berapa banyak bahaya yang mengintai di tempat seperti itu. Kurasa bahkan binatang buas pun tidak akan bisa mendeteksinya. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menjadi lebih waspada. Pertempuran telah dimulai. Lalu, sambil menghela nafas, Wang Chen dengan hati-hati berjalan ke depan. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidikinya dengan cermat. Pegunungan Tons terus berlanjut. Ditambah fakta bahwa berbagai tanaman telah tumbuh entah berapa tahun, membuat perjalanan di Pegunungan Tons menjadi sangat merepotkan. Hal yang paling menyusahkan adalah seringnya seseorang harus mendaki gunung atau mengambil jalan memutar yang berkelok-kelok. Alasan mengapa Pegunungan Duri disebut Pegunungan Duri adalah karena di dalam hutan, selain pepohonan yang mengjulang tinggi, segala jenis duri juga menempati suatu wilayah, tumbuh bersama dengan hutan. Di tempat yang pepohonannya lebat, karena gelap dan lembab, durinya jarang ada. Namun, jika pepohonannya jarang, duri akan segera muncul. Berbagai macam duri yang lebat akan membawa banyak masalah dan bahaya bagi manusia. Dan duri ini juga merupakan tempat paling berbahaya di Pegunungan Tons. Petualang normal tidak mau masuk ke dalamnya. Manifestasi paling langsungnya adalah duri-duri yang lebat ini, karena kering dan tersembunyi, seringkali menjadi sarang beberapa binatang iblis. Binatang iblis bersembunyi di dalam, dan bahaya mengintai di mana-mana. Itu bahkan lebih berbahaya daripada hutan lebat. Ingat, tabu terbesar di Pegunungan Brambles adalah terus-menerus membuat keributan. Ini akan menyebabkan kamu ditemukan oleh banyak binatang iblis. Biarpun kamu membuat keributan, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Linzan melanjutkan, bahkan jika kamu terluka, cobalah untuk menutupi darah di tubuhmu. Bau darah juga akan menarik perhatian binatang iblis. Hidung binatang iblis jauh lebih sensitif daripada hidung kita. Ini bukan lemba angin yin tempat binatang iblis datang berkelompok. Tidak ada waktu bagi Anda untuk memulihkan diri. Menghindari cedera adalah aturan terbesar untuk bertahan hidup. Ingat aturan pertama untuk bertahan hidup di hutan Brambles, jangan pernah tinggal di tempat yang sama. Setelah pertempuran, apapun situasinya, pergilah secepat mungkin. Linzan merenung sejenak dan melanjutkan, di tempat-tempat ini, selain binatang iblis, kamu juga harus lebih memperhatikan jenismu sendiri. Di sini, tidak ada yang namanya teman, yang ada hanya musuh. Beberapa saat yang lalu, Anda menyelamatkannya dan dia berterima kasih kepada Anda sambil tersenyum. Saat berikutnya, dia akan menusukmu dengan senyuman yang sama. Aturan kedua pegunungan Brambles, tidak ada yang namanya teman, yang ada hanya musuh. Percayalah pada diri sendiri dan waspada terhadap semua orang. Mendengar kata-kata Linzan, Wang Chen menganggup dengan berat. Dia tahu sedikit tentang hal ini. Ini juga merupakan tempat paling berbahaya di pegunungan Brambles. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Kanopi pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya hampir menutupi seluruh langit. Melihat ini, Wang Chen meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Kemudian, dia dengan hati-hati dan cekatan melintasi dahan dan tanaman merambat yang kusut di jalan seperti monyet. Tapi dia baru mengambil dua langkah. His gelombang-gelombang, melihat pemandangan itu tidak jauh, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Mayat dua pria dan satu wanita berada lebih dari 10 meter di depan. Ketiga mayat itu belum membusuk. Seseorang bahkan dapat melihat darah yang belum sepenuhnya membeku. Namun, tanda-tanda ketiga mayat tersebut dikunyah dan ditelan sangat jelas terlihat. Ketiga mayat itu belum lengkap. Salah satu paha laki-laki itu setengah dimakan, dan ada lubang besar di perutnya. Ususnya yang rusak juga mengalir ke tanah. Ada seorang wanita yang kepalanya telah dimakan setengahnya, namun bola matanya masih ada. Itu terbuka lebar, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Itu sangat biadab, dan mulutnya terbuka lebar, seolah dia menangis ketakutan sebelum kematiannya. Wajah Wang Chen menjadi pucat, dan dia menahan nafas. Mereka seharusnya mati dalam satu atau dua hari. Lin Zhan muncul di samping Wang Chen. Dia dengan hati-hati memeriksa ketiga mayat itu dan perlahan berkata, Nak, perhatikan baik-baik. Ada apa dengan mayat mereka? Mendengar ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Dia melihat lebih dekat, dan dengan tampilan ini, mata Wang Chen membelalak. Meskipun ketiga mayat itu tampak seperti dipenuhi goresan dan bekas gigi binatang iblis, setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa dada, punggung, dan pinggang mereka semuanya memiliki bekas pisau yang jelas. Terlebih lagi, semuanya merupakan luka yang fatal. Dibunuh oleh seseorang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Mata Zhang Xuan berkedip sedikit saat dia menghirup udara dingin. Cedera orang-orang ini berakibat fatal atau terluka parah dalam satu serangan. Tidak ada tanda-tanda pertempuran sama sekali. Kecuali dia seorang ahli, mustahil baginya untuk bersikap begitu tegas. Namun, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu dari ekspresi ngeri orang-orang ini sebelum mereka meninggal. Mereka dibunuh oleh bangsanya sendiri. Ya, seharusnya begitu. Mereka dibunuh oleh bangsanya sendiri. Lihat, hati orang pertama ditusuk dari belakang. Lalu jantung orang kedua ditusuk dari depan. Yang ketiga, wanita ini berjarak beberapa meter. Perutnya mula-mula ditusuk dengan pisau kecil, lalu tenggorokannya ditusuk dengan pedang. Selain wanita ini, yang sedikit berjuang, dua lainnya terbunuh dengan bersih. Itu dilakukan oleh bangsanya sendiri. Terlebih lagi, seharusnya ada dua orang yang bekerja bersama. Lin Zhan berkata dengan suara yang dalam. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran pertama bagi Wang Chen di Gunung Brambles. Saya mengerti. Mendengar konfirmasi Lin Zhan, hati Wang Chen menjadi semakin berat. Selain itu, setelah diperiksa dengan cermat, Wang Chen menemukan bahwa senjata, uang, dan segala sesuatu milik orang-orang ini telah dicuri. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Ini cukup membuktikan bahwa orang-orang ini dibunuh karena uang. Wang jahat telah memicu keserakahan dan niat membunuh rekan satu tim mereka. Benar saja, ini adalah tempat di mana bahaya mengintai di setiap sudut, dan bahaya mengintai di mana-mana. Itu adalah surga, tetapi juga neraka. Kalimat ini sangat benar. Saat Wang Chen mengangkat kepalanya dan bersiap untuk pergi, auman binatang buas terdengar. Segera, dia melihat sosok kuning menerkam ke arah Wang Chen. Binatang iblis tingkat tinggi peringkat 2, binatang harimau singa. Melihat binatang iblis itu menerkam ke arahnya, Wang Chen terkejut dan dengan cepat melompat ke samping. Lion Tiger Beast, monster iblis tingkat tinggi peringkat 2, setara dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat 9. Binatang iblis di depannya berkepala singa dan berbadan harimau. Tubuhnya sangat besar, panjang 3 meter, dan tinggi sekitar 1,8 meter. Informasi tentang binatang iblis ini terlintas di benaknya. Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Benar saja, ini adalah gunung Brambles. Bahaya ada di mana-mana. Saat dia sedang melamun ketika melihat mayat-mayat ini, binatang iblis ini tanpa sadar muncul di sampingnya. Melihat binatang harimau singa di depannya dengan bekas darah di mulut dan cakarnya, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Memalingkan kepalanya untuk melihat mayat di samping, dia langsung mengerti. Orang ini mungkin baru saja bersiap untuk makan. Pada akhirnya, ia merasakan kedatangan Wang Chen dan bersembunyi di samping. Pada saat ini, ia memanfaatkan kebingungan Wang Chen untuk menyerang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi peringkat 2 seperti binatang harimau singa di tepi gunung Brambles. Bagaimana dengan lebih dalam? Pantas saja banyak petualang yang keluar setiap saat, pasti selalu ada orang yang kehilangan nyawa di sini. Wang Chen berusaha keras menenangkan dirinya dan menarik nafas dalam-dalam. Menggunakan langkah hantu, dia menghindari serangan binatang harimau singa. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berhenti dan dia menggunakan kekuatan mundur untuk berbalik dan tiba-tiba menendang, tendangan penghancur batu. Dengan raungan ringan, dia memutar pinggangnya dan menendang keluar. Memasuki jajaran seniman bela diri sejati peringkat 7, kekuatan Wang Chen saat ini tidak kalah dengan seniman bela diri sejati peringkat 9 manapun. Begitu dia membuka pintu pembukaan, dia akan sebanding dengan artis bela diri peringkat 1. Dia tidak terlalu khawatir tentang binatang harimau singa. Mengaum. Melihat Wang Chen mengangkat kakinya, binatang harimau singa itu mengeluarkan raungan ringan dan dengan gesit melompat ke samping, menghindari serangan Wang Chen. Melihat manusia di depannya, binatang harimau singa itu memamerkan giginya, air liur jernih menggantung di sudut mulutnya, matanya dingin. Melawan mangsa seperti itu, ia tidak akan pernah menyerah. Mencicit. Binatang harimau singa tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada keempat kukunya, menciptakan suara yang tajam saat mendarat di tanah dan menerkam ke arah Wang Chen lagi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taringnya yang tajam. Cakar tajam di cakarnya yang panjangnya lebih dari 10 cm menyebar seperti harimau saat menerkam tenggorokan Wang Chen. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Melihat binatang harimau singa menerkam ke arahnya, mata Wang Chen dingin. Dengan raungan ringan, dia menampilkan 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Bang-bang-bang. Menggunakan langkah hantu, dia menghindari serangan binatang harimau singa. Dengan kekuatan elemental gos, dia melintas ke sisi lion tiger beast dan menggunakan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Mengaum. Ceritan yang mengental darah bergema, dan binatang harimau singa dibombardir dengan kejam. Berhasil dalam satu gerakan, Wang Chen menerkam ke depan lagi, pedang panjang di punggungnya ada di tangannya. Gelombang besar. Dengan raungan ringan, teknik pedang kelas bumi tingkat lanjut, tebasan langit yang mendalam, gerakan pertama, gelombang besar, dieksekusi. Seperti ombak, seperti air pasang. Kemanapun ia melewatinya, semua pohon tumbang. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan binatang harimau singa dan menebas ke bawah. Bagaimana binatang harimau singa bisa ditebas dengan mudah? Melihat pedang Wang Chen menebasnya, binatang harimau singa tiba-tiba melompat, dengan gesit mengubah arahnya dan menerkam ke arah Wang Chen sekali lagi. Gelombang besar berputar. Menggunakan langkah hantu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berbalik 180 derajat. Dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba dari pergelangan tangannya, pedang panjang itu berputar dengan keras, menampilkan serangan berputar dari 36 gelombang besar. Wang Chen menebas ke arah binatang harimau singa itu lagi. Mengaum. Dengan raungan yang menyakitkan, darah segar berceceran di mana-mana, dan binatang harimau singa perlahan-lahan tergeletak di tanah tanpa daya. Kali ini, karena berada di udara, ia tidak dapat menghindari serangan Wang Chen dan mati di tempat. Meskipun itu setara dengan kekuatan artis bela diri sejati peringkat 9, berburu binatang iblis tingkat rendah jauh lebih mudah daripada mengalahkan artis bela diri dengan kekuatan yang sama. Hanya ketika binatang iblis telah mengembangkan kecerdasan yang cukup maka akan lebih sulit untuk membunuhnya daripada mengalahkan artis bela diri dengan level yang sama. Menarik pedang panjangnya dan membiarkan darahnya menetes, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan pisau kecil dan mulai mengumpulkan darahnya. Kulit binatang harimau singa bisa dijual dan tidak masalah menjualnya di dunia luar seharga 10 koin emas. Semua koin emas di tubuhnya telah habis tadi malam dan Wang Chen bisa dikatakan tidak punya uang sekarang. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan cukup koin emas. Pada saat yang sama, kebangkitan keluarga Wang di masa depan juga membutuhkan koin emas, jadi dia memulai tahap mengumpulkan koin emas. Setelah mengumpulkan barang-barang ini, Wang Chen siap untuk berbalik dan pergi. Bau darah dan pertarungan barusan dapat menarik perhatian binatang iblis atau petualang lainnya kapan saja. Para petualang itu pasti tidak keberatan menyergap Wang Chen saat ini. Aturan bertahan hidup di Gunung Tons adalah jangan pernah tinggal di tempat yang sama. Setelah pertempuran, apapun situasinya, pergilah secepat mungkin. Wang Chen dengan ketat mengikuti aturan ini. Namun, saat Wang Chen hendak berbalik dan pergi, tiga sosok tiba-tiba muncul di belakangnya dan menerkamnya secepat guntur yang tiba-tiba. Pu Chi Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Pinggangnya dibelah, dan darah langsung muncrat. Rasa sakit yang membakar menyebar dan langsung menjalar ke lubuk hatinya. Petualang Terkejut, Wang Chen tidak peduli dengan rasa sakitnya dan memarahi dengan keras. Pada saat ini, langkah hantu didorong hingga ekstrim, dan dengan beberapa kilatan, dia menghindari serangan para penyerang diam-diam. Kemudian, dia menarik jarak 20 hingga 30 meter dan melihat ke sisi berlawanan dengan kewaspadaan. Ketiga petualang itu berusia sekitar 30 tahun. Yang sedikit kusut itu kokoh dan kuat, sedangkan dua lainnya kurus dan cerdik, memberi Wang Chen rasa ancaman yang kuat. Benar saja, di tempat seperti hutan berduri, makhluk apapun bisa menjadi musuh, dan tidak akan pernah ada perbedaan antara jenis yang sama. Kali ini, Wang Chen telah diserang oleh para petualang. Rasa sakit yang membakar di pinggangnya terus-menerus menstimulasi saraf Wang Chen. Artis bela diri sejati tahap 9, salah satunya sebenarnya adalah artis bela diri sejati tahap 9. Pada saat serangan tadi, Wang Chen telah menentukan kekuatan orang ini. Hei-henak, lumayan, kamu ternyata berhasil menghindari serangan diam-diam kami. Serahkan ruang penyimpanan Anda, dan kami dapat mengampuni hidup Anda. Jika tidak, melihat Wang Chen dan luka di pinggangnya yang berlumuran darah, petualang kurus yang duduk di sebelahnya berkata dengan dingin dengan seringai di wajahnya. Ketiga orang ini adalah tiga petualang yang mengikuti Wang Chen di toko tadi malam. 224. Ruang penyimpanan cukup untuk dinikmati mereka bertiga seumur hidup, dan harga ruang penyimpanan di luar imajinasi orang biasa. Untuk ruang penyimpanan, mereka punya banyak alasan untuk membunuh Wang Chen. Selama mereka mendapatkan ruang penyimpanannya, ketiga petualang ini tidak lagi harus menjalani kehidupan yang berbahaya. Mereka bisa kembali dan menikmati kehidupan orang kaya. Mereka akan memiliki kecantikan dan uang. Ruang penyimpanan. Mendengar kata-kata pihak lain, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia menutupi luka di pinggangnya dan dengan cepat mengerahkan kekuatan batin sejati untuk memperbaiki dan memblokir meridiannya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Ternyata ketiga orang ini sebenarnya ada di sini untuk ruang penyimpanannya. Kemudian, setelah melihat lebih dekat pada ketiga orang itu, perasaan familiar melintas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketiga orang ini sebenarnya adalah tiga orang yang dia lihat di toko kemarin. Dia hanya tidak memperhatikan mereka saat itu. Dia tidak menyangka akan menjadi sasaran mereka. Kekayaan tidak boleh diungkapkan. Saat ini, Wang Chen diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Sepertinya dia masih terlalu berpengalaman. Munculnya ruang penyimpanan menarik perhatian orang-orang tersebut. Aku bilang, kekuatan anak itu tidak buruk. Cek cek cek. Seniman bela diri sejati peringkat tujuh bisa membunuh binatang harimau singa. Lumayan, tapi kamu bukan tandingan kami. Suasana hati Tuhan sedang bagus hari ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak ingin kehilangan nyawamu, serahkan ruang penyimpanannya dan keluar dari gunung Brambles ini. Anda masih basah kuyuk dan Anda ingin masuk dan mengambil risiko. Seniman bela diri sejati peringkat tujuh hanya mencari kematian di sini. Kembalilah dan temukan seorang wanita untuk menikmati perutnya. Kata pria kurus lainnya saat ini. Melihat ketiga orang itu, mata Wang Chen berkedip. Dia tidak mengatakan apapun. Saat ini, yang dia butuhkan adalah waktu. Kekuatan batin sejati dengan cepat memperbaiki dan menyembuhkan lukanya. Pendarahannya berangsur-angsur berhenti, namun rasa sakitnya masih ada. Star Tempering memang merupakan hal yang baik. Jika pinggang orang biasa mengalami cedera seperti itu, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, cedera seperti itu sudah cukup untuk mengurangi kekuatannya. Namun, dengan bantuan teknik Star Tempering, tubuhnya tidak banyak terpengaruh, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Baiklah, kurangi omong kosong. Sepertinya anak ini tidak bersedia menyerahkannya. Cepat habisi dia. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian orang lain. Kapak kembarku sudah mulai mengaum. Saat ini, pria jangkung dan kuat memandang Wang Chen dan berkata dengan tidak sabar. Dia mengangkat kapaknya dengan kedua tangan dan menyerang Wang Chen. Mengikuti di belakangnya adalah dua pria kurus, satu dengan pedang dan yang lainnya dengan pedang, menyerbu ke arah Wang Chen. Tiga orang, dua seniman bela diri sejati tahap sembilan dan satu seniman bela diri sejati tahap delapan, kombinasi ini jelas kuat. Pertempuran seperti itu jelas merupakan pertempuran tersulit yang pernah dihadapi Wang Chen. Ketiganya cukup kuat untuk menyergap artis bela diri peringkat satu. Apalagi saat serangan diam-diam berhasil. Jelas sekali, orang-orang ini sangat berpengalaman. Pertama, mereka membiarkan Wang Chen bertarung dengan binatang iblis untuk menghabiskan kekuatan fisiknya, lalu menyerang secara diam-diam, dan akhirnya bertarung. Strategi pertempuran semacam ini bisa memberi mereka banyak keuntungan. Gelombang biru, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat ketiga orang itu menyerangnya. Pedang besar api merah ada di tangannya, dan gelombang biru dilepaskan. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Itu juga merupakan pertempuran sulit pertama yang dihadapi Wang Chen setelah memasuki Gunung Duri. Akan ada lebih banyak cobaan yang menunggunya di masa depan, menunggu dia untuk menghadapinya. Ding-ding-ding. Suara benturan senjata yang intens terdengar tanpa henti dan percikan api yang menyelaukan terus menyala. Selanjutnya, dari situasi tersebut, Wang Chen memiliki penilaian. Salah satu dari ketiganya pasti akan lebih unggul jika mereka bertarung melawan siang kian kan atau matman. Kepulan-kepulan-kepulan. Suara hembusan udara yang tumpul terdengar saat pepohonan di sekitarnya tumbang ke tanah, menyebabkan tanah terlihat berantakan. Meskipun kekuatan Wang Chen saat ini sulit ditemukan di antara seniman bela diri sejati dan bahkan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan artis bela diri peringkat 1, ketika menghadapi tiga petualang, dia ditekan dengan kejam. Di satu sisi, meskipun luka di pinggangnya telah berhenti mengeluarkan darah, setiap kali dia mengerahkan kekuatan, hal itu sepertinya menyebabkan tarikan yang sangat besar, menimbulkan rasa sakit yang membakar yang sangat mempengaruhi efektivitas tempurnya. Di sisi lain, ketiganya bertarung bersama dengan sangat baik. Jelas sekali, mereka telah melalui kerjasama dan pelatihan selama bertahun-tahun. Terakhir, mereka bertiga memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Setelah bertahun-tahun menderita dalam darah dan api, tidak ada keraguan bahwa efektivitas tempur mereka telah terasah. Tidak ada gerakan mewah, semua keterampilan bela diri telah ditingkatkan menjadi metode pembunuhan yang paling sederhana. Gerakan pembunuhan itu terus-menerus, sangat sengit, terkoordinasi erat, dan tidak meninggalkan jejak ruang. Meskipun Chang Lang slash sombong dan ganas, itu semua diblokir oleh tiga orang. Yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah ketiga orang ini sebenarnya tahu cara mengendalikan kekuatan mereka. Meski mereka tidak sebaik dia, mereka bisa mengendalikan sekitar 60 persen kekuatan mereka. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak terduga. Mereka jauh lebih baik dari Kuang Ren dan Siang Kiankan. Dengan cara ini, Wang Chen secara alami sangat menderita dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Untuk sesaat, dia menjadi sangat pasif dan malu. Hanya dalam beberapa menit, beberapa luka dalam muncul di tubuh Wang Chen, berlumuran darah. Luka di pinggangnya yang sulit dikendalikan saat ini terbelah lagi di bawah pertarungan yang intens, dan darah mengalir keluar. Saat ini, Wang Chen berada dalam kesulitan dan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, Wang Chen secara samar-samar merasa bahwa ancaman dan bahaya yang dibawa oleh mereka bertiga bersama-sama lebih besar daripada Yao Tian, yang merupakan artis bela diri peringkat 6. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka bertiga bersama-sama dapat mengalahkan Yao Tian, tetapi intensitas pertempuran antara mereka bertiga terlalu intens, sehingga Wang Chen tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik atau berpikir. Di bawah pertempuran dan kerja sama ketiganya, Wang Chen lebih memilih menghadapi Yao Tian dan daripada menghadapi mereka. Ding 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 Setelah serangkaian pertempuran lainnya, disertai dengan beberapa serangan sengit berturut-turut, tangan Wang Chen yang memegang pedang menjadi sangat mati rasa, dan area antara ibu jari dan jari telunjuknya sudah mengeluarkan darah dari jarum. Di bawah serangan gabungan ketiganya, karakteristik unik dari tebasan gelombang besar benar-benar ditekan, dan dia bahkan tidak bisa menggunakannya, apalagi mengeksekusinya dengan lancar. Ding Setelah konfrontasi sengit lainnya, tangan Wang Chen menjadi mati rasa dan tanpa sadar dia melonggarkan cengkeramannya. Seketika, pedang api merah terbang dari tangannya dan terguncang dengan keras. Deng-deng-deng Wang Chen terus mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Haha, nak, kekuatan bertarungmu lumayan, aku benar-benar meremehkanmu. Sayangnya, kamu harus mati hari ini. Melihat Wang Chen mundur dalam kekalahan dan dikelilingi oleh bahaya, pria di depannya meraung penuh semangat. Para petualang menyukai pertempuran yang intens, dan mereka menyukai orang-orang yang berkuasa. Hal ini bahkan terjadi pada musuh-musuh mereka. Jika Wang Chen tidak bisa menahan satu pukulan pun, mereka malah akan merasa bosan. Inilah yang dipikirkan dan dipikirkan para petualang. Nak, tidak buruk. Haha, belum terlambat untuk menyerahkan ruang penyimpanannya. Jika Anda bersedia, kami saudara dapat mengantar Anda keluar dari pegunungan ini. Bagaimana? Pria lain juga bertanya. Jangan pernah memikirkannya. Wajah Wang Chen sedingin es saat dia berteriak dengan dingin. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Kemudian, dengan teriakan ringan, dia sekali lagi mendekat. 20 telapak gelombang yang tumpang tindih adalah satu-satunya metodenya saat ini. Kakak kedua, kakak ketiga, kurangi omong kosong, bunuh anak ini, jangan buang waktu. Pria kuat itu juga meneriaki dua pria kurus lainnya. Pertarungan sengit di sini telah menyebabkan keributan, dan kemungkinan besar sudah ada petualang yang bergegas ke sini. Haha nak, kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pergilah ke neraka. Mendengar perkataan pria kuat itu, kedua pria kurus itu tertawa dingin. Serangan meningkat lagi, dan Wang Chen sekali lagi terpaksa mundur. Luka lain muncul di tubuhnya. Nak, gunakan bintang untuk meredam tubuhmu dan akhiri pertempuran dengan cepat. Seseorang akan datang. Merasakan situasi Wang Chen dan melihat situasinya yang memalukan saat ini, Lin Zhan diam-diam menghela nafas dan kemudian berkata kepada Wang Chen, suaranya langsung mencapai pikirannya. Pengalaman bertarung anak ini terlalu sedikit, terutama dalam pertarungan dengan begitu banyak orang. Dengan kekuatannya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan ketiga orang ini, tetapi dia tidak boleh berada dalam situasi yang memalukan seperti itu. Paling tidak, dia harus bisa menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Pada titik ini, dia hanya bisa mengandalkan bintang untuk meredam tubuhnya guna meningkatkan efektivitas tempurnya. Jika tidak, ketika orang-orang di kejauhan bergegas mendekat, Wang Chen hanya akan menjadi jalan buntu. Bintang untuk melemahkan tubuhku. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya memancarkan sedikit kegembiraan. Bintang untuk meredam tubuh, delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pertama, buka. Dengan raungan, esensi sejati Wang Chen menerobos pembukaan gerbang dan membuka gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Ini adalah ketiga kalinya dia membuka gerbang ini, dan juga pertama kalinya dia membukanya dalam pertempuran. Saat pembukaan gerbang terbuka, aura Wang Chen tiba-tiba naik. Pada saat ini, true essence di sekitarnya tiba-tiba berkumpul ke arahnya. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan keseluruhan tubuhnya menjadi berbeda. Di dahinya, urat biru muncul, dan dia tampak agak galak. Huh, nak, tidak ada gerakan yang bisa menyelamatkanmu. Perubahan pada Wang Chen juga menyebabkan ketiga orang itu terdiam, lalu pria berotot itu berteriak. Dua kapak raksasa meraung ke arah Wang Chen. Saat pembukaan gerbang dibuka, Wang Chen merasa seolah-olah esensi sejati yang awalnya seperti sungai kecil tiba-tiba meluas menjadi seperti sungai kuning, mengalir tanpa henti. Tubuhnya dipenuhi kekuatan, dan dia sangat perlu melampiaskannya. Tubuhnya sepertinya memiliki kekuatan dan esensi sejati yang tidak ada habisnya, seolah-olah saat ini dia bisa mengalahkan siapapun dengan satu pukulan. Dua puluh telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Melihat dua kapak raksasa mendatanginya, mata Wang Chen menjadi dingin saat dia berteriak. True essence menutupi tangannya, dan dia menggunakan tangannya untuk memblokir. Tiba-tiba, dia menyerang ke arah kedua sumbu tersebut. Dong. Seperti bunyi bel, suara keras menyebar dalam sekejap, dan kedua kapak itu dipukul dengan keras dan berubah arah. Pada saat ini, setelah pembukaan gerbang dibuka, kekuatan dua puluh telapak gelombang tumpang tindih milik Wang Chen telah diperkuat dari 13.000 jin asli menjadi 15.600 jin saat ini. Dengan peningkatan lainnya, dia jauh menekan lawannya. Dengan dua puluh telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen merasa masih memiliki sisa tenaga. Sosoknya terus berkedip, dan pada saat ini, kecepatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam sekejap, dia melintas ke sisi pria berotot itu. Dua puluh satu telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dia mulai mencoba menggunakan telapak tangan gelombang tumpang tindih yang lebih ganas sambil membuka pembukaan gerbang. Pada saat ini, dua puluh satu telapak tangan gelombang yang tumpang tindih keluar, dan tanpa rasa tidak nyaman sedikitpun, dia secara tak terduga menampilkannya. Dengan pembukaan gerbang yang terbuka, telapak gelombang tumpang tindihnya menjadi lebih kuat dengan bantuan energi tersebut. Dua ratus dua puluh lima. Dua puluh satu telapak gelombang yang tumpang tindih dilepaskan pada saat ini tanpa rasa tidak nyaman sedikitpun. Dengan pembukaan pintu, diaktifkan, telapak tangan gelombang tumpang tindihnya menjadi lebih kuat dengan bantuan energi tersebut. Tepuk tangan meriah. Pada saat ini, kekuatan dua puluh telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, dibawah peningkatan star body tempering, mencapai kekuatan enam belas ribu pound. Bang bang bang. Suara tabrakan yang tumpul terdengar saat pemimpinnya dipaksa mundur oleh Wang Chen. Dua puluh dua telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Wang Chen segera menggunakan dua puluh dua telapak tangan gelombang yang tumpang tindih untuk mengejarnya. Bang. Dalam suara yang tumpul, tubuh lelaki kuat itu langsung dipukul dan diterbangkan, memercikkan bunga darah yang indah ke udara. Dua puluh tiga telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Setelah terus meningkatkan kekuatan telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen menjadi lebih berani saat bertarung. Pada saat ini, dengan bantuan 23 telapak gelombang yang tumpang tindih, kekuatan Wang Chen mencapai 16 ribu pound. Dengan angin palem seperti itu, dia langsung mendekati pria kurus lain yang paling dekat dengannya. Dalam sekejap, bayangan telapak tangan surgawi menutupi langit dan bumi, dan suara gemuruhnya tak ada habisnya. Setelah memaksa pria kekar itu mundur, Wang Chen langsung memutar tubuhnya, dan dengan dua pukulan telapak tangan, dia langsung melukai seorang pria kurus. 16 ribu pound, mengerahkan 70% dari kekuatan sebenarnya. Kekuatan ini sebanding dengan kekuatan artis bela diri peringkat 2. Pria kurus itu tidak punya kekuatan untuk melawan. Dadanya terluka parah oleh Wang Chen, sedikit tenggelam dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Dia berada di ambang kematian. Bahkan jika Wang Chen tidak mempedulikannya, dia akan mati paling lama setengah hari. Nak, percepat, ada yang datang, cepat. Dalam benak Wang Chen, suara Lin Zhan terdengar lagi, mendesaknya untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Letusan yang terus-menerus pada saat ini membuat hati Wang Chen sangat bersemangat. Di bawah 23 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, dia menyadari bahwa dia sebenarnya masih memiliki sisa kekuatan. Ini sungguh membuat Wang Chen terkejut. Ketika pembukaan pintu diaktifkan, kekuatannya meningkat sebesar 120%, semua aspek meningkat, kekuatan fisik dan kecepatannya bahkan lebih sulit untuk dipahami, dan langkah hantu ditampilkan dengan tajam. Pada saat ini, Wang Chen bertarung semakin berani, dan orang terakhir yang berdiri di seberangnya sudah ketakutan. Apakah dia masih manusia? Apakah dia benar-benar seniman bela diri sejati peringkat tujuh? Apa yang sedang terjadi? Dua gerakan berturut-turut secara langsung melukai dua temannya, prajurit sejati tahap sembilan dan prajurit sejati tahap delapan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit sejati tahap tujuh? Bagaimana kekuatannya melonjak begitu banyak dalam sekejap? Jantung pria kurus yang tersisa mulai berdetak seperti drum, dan sedikit kebingungan dan kepanikan muncul di wajahnya. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Melihat Wang Chen berbalik dan menatapnya, pria itu mengerutkan kening. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia menerkam ke arah Wang Chen. Godaan ruang penyimpanan terlalu besar untuk dia tinggalkan. Mencari kematian, melihat pria ini masih berani mendatanginya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Sambil mendengus ringan, dia tiba-tiba berlari ke arahnya seolah-olah bunga teratai tumbuh di bawah kakinya. 24 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan teriakan nyaring, Wang Chen langsung menampilkan 24 telapak gelombang yang tumpang tindih. 24 tumpang tindih gelombang palem meningkatkan kekuatan sebesar 140 persen, ditambah peningkatan 1,2 kali lipat dari keseluruhan kekuatan oleh Star Tempering. Kekuatan Wang Chen saat ini bisa meledak hingga 16.800 jin. Dan setelah menampilkan 24 telapak gelombang tumpang tindih, Wang Chen pun merasa telah mencapai batas kemampuannya. Bang, bang, bang. Udara sepertinya mulai meledak, mengeluarkan suara menderu, seolah-olah guntur suan surga ke-9 menderu tanpa henti. Keluar dari sini. Di bawah 24 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, cetakan telapak tangan siklus surgawi menutupi dan tiba di depan pria kurus itu. Yang paling di tengah tepuk tangan yang pelan, terdengar beberapa rangan teredam dan suara retakan yang tajam, dan akhirnya, tubuh pria kurus itu terbang seperti meriam. Di bawah kekuatan yang kuat, Wang Chen langsung mematahkan tangan pria itu, dan bahkan tulangnya terlihat jelas menembus daging mereka, sangat mengerikan. Dengan dibukanya pintu pembukaan, konfrontasi telah berakhir dalam waktu singkat. Hanya dalam 4 gerakan singkat, dari 20 telapak gelombang yang tumpang tindih hingga 24 telapak gelombang yang tumpang tindih, 4 telapak tangan berturut-turut, melukai 3 petualang secara serius, ini jelas merupakan hasil yang luar biasa. Di bawah startempering, pembukaan pintu pembukaan meningkatkan kekuatannya sebesar 1,2 kali lipat, tetapi keuntungan terbesar bagi Wang Chen jauh lebih dari ini. Peningkatan dari tumpang tindih gelombang palem adalah keuntungan terbesar. Jika tidak, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, sebelum memasuki ranah seniman bela diri, Wang Chen pasti tidak akan bisa menampilkan 24 telapak gelombang yang tumpang tindih. Melihat ketiga orang yang terluka parah, Wang Chen siap untuk berbalik dan pergi. Bagi ketiga orang ini, dia tidak punya niat membunuh. Mungkin karena dia merasa luka seriusnya sudah cukup, Wang Chen tidak memperhatikannya. Anak laki-laki, membunuh mereka, melihat Wang Chen hendak berbalik dan pergi, Lin San segera mengingatkannya. Lupakan saja, biarkan monster yang menangani mereka. Wang Chen menghela nafas, lalu berbalik untuk mengambil pedang api merah yang telah jatuh ke tanah sebelumnya dan berencana untuk pergi. Menurutnya, orang-orang tersebut sudah terluka parah dan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Mereka tidak lagi menjadi ancaman baginya. Tidak perlu membunuh mereka semua. Dia, Wang Chen, bukanlah orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Adapun apakah mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Jika mereka menjadi makanan para monster di sini, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak beruntung. Namun, Wang Chen tidak menyadari bahwa saat dia mengambil pedang raksasa itu, petualang di belakangnya menunjukkan ekspresi dingin. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Saat Wang Chen berbalik, teriakan marah datang dari belakangnya. Astaga! Suara tajam menembus udara. Nak! Cepat menghindar, teriakan panik Lin Zhan juga datang pada saat ini. Mendengar suara-suara ini, Wang Chen terkejut dan buru-buru berguling ke samping, menghindari serangan senjata tersembunyi dengan gerakan berguling yang canggung. Ding! Senjata tersembunyi lainnya dengan ganas berlari ke depan Wang Chen dan mengenai pedang api merah di punggung Wang Chen, memantul di tengah percikan api yang berkilauan. Kali ini, mata Wang Chen menjadi dingin lagi. Melihat ke belakang, orang yang menyerangnya dengan senjata tersembunyi adalah orang kuat dan orang kurus yang terluka lebih dulu. Keduanya meluncurkan senjata tersembunyi secara bersamaan. Jika bukan karena reaksi cepat Wang Chen untuk menghindarinya dan keberuntungannya karena pedang api merah membantunya memblokir senjata tersembunyi lainnya, dia akan mati. Senjata tersembunyi ini ditutupi lapisan kilau hitam, jelas diolesi racun mematikan. Swash! Swash! Saat Wang Chen menenangkan diri, dua suara lainnya menembus udara dan dua senjata tersembunyi bergegas ke arahnya lagi dengan kecepatan kilat. Mencari kematian, melihat adegan ini, kaki Wang Chen menggerakkan Ghost Steps. Di bawah langkah hantu kehalusan menit, dia dengan mudah menghindari dua senjata tersembunyi dan dengan cepat bergegas maju. Kali ini, dia benar-benar marah. Awalnya, dia ingin berhenti di sini lalu pergi. Namun, orang-orang ini keras kepala. Mereka masih menyerang secara diam-diam. Langkah kakinya melintas, dia mengambil delapan langkah berturut-turut dan tiba di depan pria kurus pertama. Dia mengeluarkan pedang api merah di punggungnya dan mengayunkannya ke bawah. Engah! Darah bermekaran dan kehidupan layu. Di tengah rangan yang teredam, pria itu perlahan kehilangan nyawanya. Wang Chen tidak berhenti. Sambil mengelak, dia menghindari senjata tersembunyi lainnya dari orang kuat itu dan datang ke sisinya. Menggunakan wave chute, matanya dingin dan tanpa sedikitpun belas kasihan, dia mengayunkan pedang raksasa itu. Engah! Suara teredam terdengar, dan pria kekar itu mengeluarkan raungan enggan. Luka sedalam sekitar 4 hingga 5 cm muncul di tenggorokannya. Darah mulai mekar seperti air mancur. Pria itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat berbicara. Diikuti oleh orang ketiga, Wang Chen masih tidak menunjukkan belas kasihan. Serangan diam-diam mereka telah sepenuhnya membangkitkan niat membunuh Wang Chen. Bukan karena dia belum pernah membunuh orang sebelumnya. Di sekolah Xing Chen, dalam pertarungan terakhir dengan Zie, dia membunuh seniman bela diri peringkat 1 Kong Jie dengan 1 telapak tangan. Namun, saat itu, dia tidak bersungguh-sungguh. Dia tidak menyangka Kong Jie menjadi begitu lemah. Tapi kali ini, Wang Chen pasti punya niat untuk membunuh. Tiga pedang, tiga nyawa direnggut. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Melihat ketiga mayat dan darah yang menyembur, dia mengeluarkan seteguk udara keruh, mengerutkan kening dan menghela nafas. Lalu, dia menutup pintu. Pintu telah terbuka selama hampir 4 menit. Jika dia melanjutkan, itu akan membawa beban yang tidak perlu pada tubuhnya. Dalam sekejap, pintunya tertutup. Wang Chen hanya merasakan gelombang kelelahan, dan tubuhnya penuh rasa sakit. Memaksakan diri sendiri secara berlebihan, menstimulasi potensi seseorang, inilah efek samping dari terbukanya delapan gerbang tersembunyi batin. Cepatlah, seseorang akan datang. Kata-kata desakan Lin Zhan membuat Wang Chen sadar akan situasinya saat ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat bergegas ke sisi ketiga pria itu dan menjarah mereka sebelum melarikan diri ke kejauhan. Wang Chen tentu saja tidak akan menyerah pada penjarahan semacam ini. Ini adalah aturan lain untuk bertahan hidup dan bertarung di pegunungan Brambles. Jangan lepaskan sumber daya apapun yang dapat digunakan. Sayangnya, kali ini terlihat jelas bahwa ketiga pria itu memasuki pegunungan Brambles untuk mengikuti Wang Chen dan menjarah ruang penyimpanannya. Ketiga pria itu tidak memiliki sesuatu yang baik pada diri mereka. Wang Chen hanya menjarah 50-60 koin emas, dan itu adalah jumlah ketiganya. Tidak ada tambahan apapun. Menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya, Wang Chen dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Sosoknya terus-menerus melompat dan berkedip. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari medan perang yang berantakan. Sesaat setelah Wang Chen menghilang, beberapa sosok petualang muncul di medan perang yang berantakan. Melihat ketiga mayat tersebut, para petualang ini tidak terkejut. Pemandangan seperti itu biasa saja bagi mereka. Di pegunungan Brambles, pemandangan seperti itu bisa disaksikan setiap hari. Inilah asal-usul nama neraka. Sepertinya ada pertempuran besar di sini. Sayang sekali, kita terlambat satu langkah. Sekelompok petualang lain tiba dan menghela nafas ketika mereka melihat mayat-mayat itu. Jika mereka datang lebih awal, mereka mungkin bisa memanen banyak hal. Hei, bukankah itu beruang besar? Cek cek cek. Ketiga orang ini akhirnya terbunuh kali ini. Saya tidak tahu tuan apa yang mereka temui, tapi ketiganya terbunuh. Seseorang sepertinya mengenali identitas ketiga orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketiga orang ini cukup terkenal di kalangan para petualang. Ketiganya ganas dan memiliki kekuatan yang lumayan. Dua di antaranya adalah seniman bela diri sejati peringkat sembilan dan satu adalah seniman bela diri sejati peringkat delapan. Dalam tim petualang kecil, mereka bisa dianggap berada di atas rata-rata. Huff. Kali ini, mereka sudah tamat. Orang-orang ini telah melakukan banyak hal buruk tahun ini. Untunglah mereka mati. Tidak ada yang merasa kasihan pada mereka. 226 Dengan pengingat linsan, Wang Chen dengan cepat meninggalkan medan perang dan melarikan diri ke kejauhan. Dia tidak tahan lagi menghadapi pertempuran kedua. Di sebelah sumber air di pegunungan Tons, Wang Chen merawat lukanya, mencuci tubuhnya, dan memasukkan pakaian usangnya ke dalam ruang penyimpanan. Jika tidak, bau darah di tubuhnya dapat menarik perhatian binatang iblis kapan saja. Kemudian, dia menemukan tempat tersembunyi, meminum seteguk susu lonceng, dan mulai bercocok tanam. Ada enam atau tujuh luka di tubuhnya yang harus disembuhkan secepatnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di tempat berbahaya seperti itu. Dengan efek ganda teknik naga kekaisaran dan tubuh tempering bintang, serta energi susu lonceng, luka Wang Chen sembuh dengan kecepatan luar biasa. Hingga sore harinya, saat ia pulih dari kultivasinya, beberapa luka kecil di tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Efeknya bahkan di luar imajinasi Wang Chen. Adapun luka di pinggangnya akibat serangan diam-diam dan dua luka yang lebih besar dari pertempuran, untuk sementara stabil dan belum sembuh. Mereka membutuhkan waktu untuk sembuh, dan tidak dapat disembuhkan dalam sekali jalan. Tentu saja, Wang Chen sudah cukup puas dengan efek seperti itu. Jika orang biasa yang menderita luka seperti itu, mereka hanya punya satu pilihan, yaitu meninggalkan pegunungan tons dan kembali untuk memulihkan diri. Ketika lukanya sudah sembuh total, mereka akan memasuki pegunungan tons lagi. Dapat dikatakan bahwa dengan bantuan teknik naga kekaisaran, tubuh tempering bintang, dan susu lonceng, Wang Chen memiliki lebih banyak keunggulan daripada orang biasa. View, tubuhnya pulih, energi batin sejatinya pulih, dan kekuatan fisiknya pulih, membuat Wang Chen merasa segar. Dia bangkit dan menghela nafas panjang. Melihat hutan lebat ini, dia mengungkapkan senyuman pahit dan diam-diam menghela nafas. Menghadapi banyak hal begitu dia memasuki pegunungan tons, membuat Wang Chen sangat emosional. Benar saja, itu adalah persimpangan antara surga dan neraka. Satu pikiran adalah surga, dan satu lagi pikiran adalah neraka. Di pegunungan ini, apapun bisa terjadi. Dari pagi hingga sekarang, Wang Chen memasuki hutan ini. Pertama-tama dia melihat mayat petualang yang terbunuh oleh serangan diam-diam rekannya, kemudian membunuh binatang iblis peringkat dua tingkat lanjut, binatang macan singa, kemudian menghadapi serangan diam-diam, dan membunuh lawannya. Mungkin kehidupan seperti ini adalah cobaan sesungguhnya. Dari sini, Wang Chen juga melihat banyak kekurangannya. Dia masih harus banyak belajar dan berkembang. He he nak, ada apa? Tahukah Anda bagaimana menjadi emosional? Tidak diketahui kapan bayangan Lin Zhan sudah berdiri di samping Wang Chen. Melihat dia berdiri di tempat yang sama, Lin Zhan menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. N. Wang Chen tersenyum pahit. Wang Chen masih memiliki ketakutan yang berkepanjangan ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia berencana untuk menyelamatkan nyawa para petualang itu tetapi akhirnya disergap. Jika mereka mendengarkan Lin Zhan dan segera mengakhiri hidup mereka, mereka mungkin tidak berada dalam bahaya seperti itu. Jika bukan karena pedang api raksasa ada di punggungnya, Wang Chen mungkin telah menjadi mayat yang dingin saat ini. He he nak, belajarlah dengan giat. Anda harus banyak belajar. Sekarang, saya akan memberitahu Anda beberapa aturan untuk bertahan hidup di lingkungan seperti ini. Aturan ketiga untuk bertahan hidup, jangan pernah mencoba menganggap enteng. Di tempat seperti ini, apapun bisa terjadi. Bahaya mengintai di mana-mana. Saat berikutnya, Anda mungkin mati. Harap bersiap untuk bertarung kapan saja. Aturan keempat untuk bertahan hidup, jangan pernah mencoba untuk mendapatkan simpati. Simpati adalah hal yang paling tidak berharga di tempat seperti ini. Ini adalah keberadaan kotoran anjing. Di tempat seperti ini yang ada hanya musuh dan kematian. Jika memilih simpati sama saja dengan memilih kematian. Aturan kelima untuk bertahan hidup, jangan pernah menunjukkan punggung Anda kepada siapapun. Dia akan menusukmu saat kamu tidak memperhatikan dan mengirimmu ke dunia berikutnya. Aturan ke-6 untuk bertahan hidup, hindari cedera. Ini adalah harapan terbesar untuk bertahan hidup. Cedera hanya akan membuat Anda menjadi ikan ditalenan di lingkungan seperti ini. Melihat Wang Chen, Lin Zhan berkata sambil tersenyum. Namun, setiap kata yang dia ucapkan membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Apakah ini aturan untuk bertahan hidup? Beberapa kata ini membuat Wang Chen belajar terlalu banyak. Hampir hari ini, dia melakukan kesalahan ini. Simpati, kasihan, dan relaksasi. Tampaknya Wang Chen membuat semua kesalahan yang bisa dilakukan. Apakah ini pengalamannya? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dalam hati. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena memiliki senior seperti Lin Zhan di sisinya untuk membimbingnya. Kalau tidak, dia akan menghadapi lebih banyak bahaya. Paling tidak, mempelajari hal-hal ini akan menyita banyak waktunya. Dia perlu mengambil jalan memutar yang panjang untuk mengeksplorasi dan meringkasnya. Baiklah, kamu hanya perlu mengingat peraturan ini. N, kamu harus mengurangi cedera. Lebih baik bagi Anda sekarang karena Anda memiliki bell emulsion. Jika Anda orang biasa, Anda mungkin harus kembali sekarang. Jika Anda ingin melatih dan meningkatkan kekuatan Anda, Anda harus belajar melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Lin Zhan menambahkan. Mengerti, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam dan menganggup dengan tegas. Saat ini, matanya menjadi sangat tajam. Di musim panas ketika dia berusia 16 tahun, Wang Chen mempelajari aturan bertahan hidup di Pegunungan Torni dan mempelajari keterampilan bertahan hidup di Pegunungan Torni. Ini masih pagi. Setelah membereskan, Wang Chen sekali lagi berangkat. Tujuannya untuk perjalanan ini adalah memulai dari Pegunungan Torni di luar kota Star Moon. Dia akan pergi jauh ke timur, melintasi 8 hingga 900 km, dan akhirnya mencapai kota kecil di kaki Pegunungan Torni di tepi Kerajaan Tianfeng. Ini akan memakan waktu 8 bulan. Tentu saja, jika dia bisa menyelesaikan pelatihan semacam ini lebih cepat, Wang Chen tidak akan keberatan. Setelah berjalan keluar dari Pegunungan Torni, kekuatannya harus mencapai level artis bela diri peringkat 3. Ini adalah persyaratan minimum yang dimiliki Wang Chen untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk 4 bulan tersisa, dia akan berangkat dari kota kecil di tepi Kerajaan Tianfeng menuju Lemba Angin Yin. Dia akan kembali ke sekolah Xingchen dan mempersiapkan pertempuran hidup dan mati dengan Yao Tian. Pada saat yang sama, dia akan mempersiapkan diri untuk ujian murid inti batin. Ketika dia kembali, tujuan penting lainnya adalah menjadi murid inti batin. Dengan punggung menghadap matahari terbenam, Wang Chen mewujudkan impian dan tujuannya saat dia perlahan bergerak ke arah timur. Dia memulai perjalanan dan petualangannya di Pegunungan Torni. Gelombang, 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 gelombang. Di hutan lebat, Wang Chen dengan erat menggenggam pedang besar api merah di tangannya dan mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi saat dia perlahan bergerak maju. Sosoknya bergerak lincah dan tenang di dalam hutan. Wang Chen tidak bisa diganggu dengan binatang iblis peringkat satu biasa dan langsung mengabaikan mereka. Binatang iblis peringkat satu setara dengan prajurit tempering fisik. Binatang iblis seperti itu tidak akan mampu melukai Wang Chen saat ini. Tentu saja, jika ada binatang iblis yang tidak memiliki mata, Wang Chen tentu saja tidak keberatan merawatnya dan menambahkannya sebagai makanannya sendiri. Menghadapi binatang iblis ini, Wang Chen saat ini dapat dengan mudah menghadapinya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Hal ini pun membuat Wang Chen emosional. Dia teringat kembali saat pertama kali memasuki sekte luar sekolah Singchen. Untuk membunuh binatang iblis peringkat satu, dia harus melalui banyak kesulitan untuk menyelesaikannya. Dalam waktu setengah tahun yang singkat, segalanya telah berubah. Sekarang, fokus utama Wang Chen adalah pada binatang iblis peringkat dua dan binatang iblis peringkat tiga. Dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat tujuh, keterampilan seni bela diri dari telapak tangan penumpuk gelombang dan potongan tiansuan, ditambah dukungan dari delapan gerbang tersembunyi dalam, dan upaya terakhir ledakan cahaya cian, Wang Chen memiliki kekuatan untuk bertarung. Melawan binatang iblis tingkat tiga tingkat dasar. Faktanya, dalam setengah bulan ini, Wang Chen telah membunuh tiga binatang iblis peringkat tiga. Meski pertarungannya sulit, namun tidak terlalu berbahaya. Binatang iblis peringkat tiga setara dengan kekuatan artis bela diri peringkat satu hingga artis bela diri peringkat tiga. Namun, dibandingkan dengan artis bela diri peringkat satu hingga peringkat tiga, mereka jelas lebih mudah untuk dihadapi. Kecerdasan mereka belum sepenuhnya matang, menyebabkan pemikiran mereka menjadi sangat sederhana. Hal ini menciptakan banyak peluang bagi Wang Chen. Tentu saja, untuk membunuh binatang iblis ini, ledakan lampu hijau menjadi teknik yang dicoba dan diuji oleh Wang Chen. Itu juga merupakan teknik membunuh yang paling menguntungkan. Tanpa sadar, sudah setengah bulan sejak dia memasuki Pegunungan Torni. Dalam setengah bulan ini, Wang Chen hampir selalu berada di titik awal Pegunungan Torni. Namun, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan pindah lebih jauh ke Pegunungan. Rencana Wang Chen adalah berlatih di area ini selama sebulan dan sepenuhnya menguasai lebih banyak aturan dan keterampilan bertahan hidup sebelum melanjutkan. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak menuju akhir. Dari sini menuju tujuannya, kota kecil di perbatasan kerajaan Tianfeng, jaraknya hanya sekitar 8 hingga 900 km. Jika dia bergerak dengan kecepatan penuh, tidak akan lebih dari dua bulan bagi Wang Chen untuk mencapai akhir. Namun, metode ini jelas tidak sejalan dengan sifat pelatihan Wang Chen. Yang dia butuhkan adalah melatih dan meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, pertarungan dan pembelajaran yang berkelanjutan adalah tujuan utamanya. Karena tujuan inilah Wang Chen tinggal di area ini selama setengah bulan penuh. Dalam setengah bulan ini, Wang Chen mengalami pertempuran berdarah dan kejam berulang kali. Dia juga mengalami banyak upaya pembunuhan oleh para petualang yang bersembunyi di kegelapan. Dalam setengah bulan ini, Wang Chen membunuh total 23 binatang iblis peringkat 2 dan 3 binatang iblis peringkat 3. Rata-rata, dia membunuh 1 binatang iblis peringkat 3 setiap 5 hari, yang berarti hampir 2 binatang iblis setiap hari. Pada saat yang sama, dia menerobos 5 penyergapan oleh para petualang dan membunuh 3 kelompok penyergap. Di antara mereka, ada 6 prajurit sejati peringkat 9 dan 8 prajurit sejati peringkat 8. Rata-rata, dia membunuh lebih dari 4 orang setiap saat. Tentu saja, untuk 2 penyergapan yang tersisa, Wang Chen memilih melarikan diri. Ini karena ada artis bela diri di antara 2 kelompok penyergap. Di bawah kepemimpinan seniman bela diri dan dikombinasikan dengan serangan prajurit sejati peringkat 9, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri dan menghindari cedera dan kematian. Dalam 5 penyergapan ini, Wang Chen membuka pintu 3 kali. 2 di antaranya melarikan diri dan 1 lagi membunuh. Rata-rata, Wang Chen akan disergap setiap 3 hari dan dia akan membunuh 1 penyergap setiap hari. Dalam pertempuran demi pertempuran, jumlah luka di tubuh Wang Chen meningkat. Pada saat yang sama, hati Wang Chen menjadi semakin bertekad. Pertarungan hidup dan mati telah membuat Wang Chen semakin waspada, dan kemampuannya menjadi semakin kejam. 227. Sebulan kemudian, di sebuah gua tersembunyi di kedalaman Pegunungan Tons, Wang Chen duduk bersila dan membenamkan dirinya dalam budidaya. Gua ini adalah tempat persembunyian yang dibuka Wang Chen untuk dirinya sendiri. Setiap hari setelah kembali dari pertempuran, dia berkultivasi di sini. Untuk bertahan hidup di Pegunungan Tons dalam waktu yang lama, seseorang harus menemukan pijakan yang aman untuk bercocok tanam. Gua ini adalah pijakan Wang Chen. Pintu masuk gua tidak besar dan hanya bisa dimasuki satu orang. Di luar gua, Wang Chen menutupi dirinya dengan rumput liar dan dedaunan. Untuk menyembunyikan auranya, di bawah bimbingan Linsan, dia mengumpulkan beberapa rumput tebing rusak yang unik di Pegunungan Tons. Rumputan ini bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sambil mengusir beberapa binatang iblis, itu juga merupakan cara yang baik untuk menyembunyikan aura Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Energi di dalam gua sangat melimpah, memicu hembusan angin dingin. Wajahnya serius. Sebulan pertempuran dan pembunuhan terus-menerus memungkinkan kekuatan Wang Chen meningkat dengan cepat. Hampir dua bulan setelah menerobos ke peringkat tujuh artis bela diri sejati, Wang Chen merasakan panggilan dari ambang batas artis bela diri sejati peringkat delapan. Hari ini, Wang Chen sedang bersiap untuk menerobos ke peringkat delapan. Jelas jauh lebih mudah bagi artis bela diri sejati tahap tujuh untuk menerobos ke artis bela diri sejati tahap delapan daripada artis bela diri sejati tahap enam untuk menerobos ke artis bela diri sejati tahap tujuh. Ini karena seniman bela diri sejati tahap 7 dan seniman bela diri sejati tahap 8 termasuk dalam jajaran seniman bela diri sejati tingkat tinggi, dan jarak di antara mereka tidak besar. Esensi sejati di tubuhnya mencuci meridiannya berulang kali sesuai dengan rute budidaya teknik Kaisar Naga, terus-menerus menyerap energi eksternal ke dalam tubuhnya dan memperluas kekuatan esensi sejati miliknya. Esensi sejati di meridiannya menjadi lebih padat setelah dikompresi dan ditempa. Akhirnya, ketika esensi sejati dalam tubuhnya mencapai titik jenuh, ia mulai menembus peringkat 8. Terus-menerus menyerang belenggu tak kasat mata itu, terus-menerus memperkuat esensi sejati. Di bawah serangan dan penguatan yang berulang-ulang, esensi sejati bahkan melampaui batas tubuh Wang Chen, menyebabkan meridiannya merasakan kesemutan. Pada saat ini, teknik Kaisar Naga sangat sombong dan kuat. Pada saat ini, Wang Chen sedang mencoba menerobos lapisan belenggu itu. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, dengan terbukanya meridian lain, Wang Chen menerobos ambang batas prajurit sejati peringkat 8. Segera, energi asal sejati di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Melangkah ke peringkat 8 artis bela diri sejati, kekuatan Wang Chen sekali lagi meningkat di semua aspek. Dengan penguatan 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, kekuatan Rong Yuan bisa mencapai 13.300 pound. Setelah membuka pintu pembukaan, kekuatan Rong Yuan bisa mencapai 16.000 pound. Di bawah pintu pembukaan, 24 telapak tangan gelombang tumpang tindih milik Rong Yuan dapat mengerahkan kekuatan lebih dari 19.000 pound. Ini sebanding dengan kekuatan artis bela diri peringkat 4. Dari segi kekuatan, Wang Chen bisa bersaing dengannya. Dari segi kekuatan, dia seharusnya mampu mengalahkan artis bela diri peringkat 2 dan mempunyai peluang melawan artis bela diri peringkat 3. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah memperoleh manfaat besar dari peningkatan ini, terutama dalam lingkungan persaingan yang begitu kejam. Pada hari ke-31 di Pegunungan Berduri, Wang Chen akhirnya berhasil menembus belenggu dan masuk ke jajaran artis bela diri sejati peringkat 8. Dia telah mengambil langkah solid menuju jajaran seniman bela diri. Saat ini, masih pagi. Saat itu baru tengah hari. Wang Chen terus berjalan ke depan. Akhirnya, tiba waktunya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama sebulan dan melanjutkan perjalanan. Dengan peningkatan kekuatannya, Wang Chen mampu melakukan penetrasi lebih dalam. 20 hari kemudian, di atas pohon besar di Pegunungan Torni. Saat ini, Wang Chen tampak sedikit acak-acakan. Wajahnya ada kotoran dan pakaiannya sedikit compang kemping. Dadanya terbuka dan ada beberapa bekas luka di atasnya. Wang Chen sedikit membungkupkan punggungnya. Seluruh tubuhnya seperti seekor citah dan dia siap menyerang. Dia memegang pedang api merah di satu tangan dan matanya dingin. Di sungai 7 hingga 8 meter di bawahnya, ada binatang iblis yang sedang minum dari sungai. Beruang berwarna darah. Binatang iblis peringkat ketiga peringkat menengah memiliki kekuatan artis bela diri peringkat 4. Seluruh tubuh beruang berwarna darah berwarna merah darah. Bulunya sangat panjang dan berdiri dengan dua kaki, itulah namanya. Dari belakang, ia bahkan tampak seperti orang biadab. Tubuhnya penuh dengan otototot yang meledak-ledak yang bahkan bulu panjangnya pun tidak bisa ditutupi. Ia kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Informasi tentang beruang berwarna darah terlintas di benaknya. Wang Chen mengerutkan kening dan mulai memikirkan cara untuk melawannya. Jelas, meskipun kekuatannya tidak buruk, akan sulit baginya untuk mengalahkan binatang iblis peringkat ketiga peringkat menengah dalam pertarungan langsung. Dia perlu memikirkan cara untuk melawannya. Ini akan menjadi binatang iblis peringkat ketiga peringkat menengah pertama yang ingin dia bunuh. Pada hari ke-50 di Pegunungan Torni dan hari ke-20 sebagai artis bela diri sejati peringkat 8, Wang Chen menemukan lawan yang kuat. Itu adalah salah satu binatang iblis peringkat ketiga yang lebih mudah untuk dihadapi. Alasan kenapa mudah ditangani adalah karena kecepatannya lebih lambat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan hati-hati melompat turun dari puncak pohon. Dengan pedang api merah di tangannya, dia perlahan mendekati beruang itu. Dia menekup pinggangnya, menekup kakinya, dan meringkup menjadi bola, siap bertarung kapan saja. Tebasan gelombang besar Ketika Wang Chen berada 4 meter di belakang beruang berwarna darah, dia meraung di dalam hatinya dan menggunakan tebasan gelombang besar. Dalam sekejap, itu seperti gelombang menderu, menutupi beruang berwarna darah. Bilahnya dingin, dan hawa dinginnya menusup tulang. Pedang tajam itu membelah udara seolah bisa merobeknya. Itu membawa gelombang takasat mata yang membentuk tebasan udara dan tiba di belakang beruang. Pada saat ini, beruang berwarna darah, yang sedang meminum air, jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres di baliknya. Ia meraung dan berbalik. Melihat tebasan Wang Chen, ia memamerkan tarinya yang tajam dan meraung. Ia mengulurkan telapak tangannya yang tebal, memperlihatkan cakarnya yang panjangnya sekitar 10 cm untuk dihadang. Tebasan udara mengenai tubuh beruang terlebih dahulu, namun dengan pertahanannya yang kuat, hanya meninggalkan luka yang dangkal. Ia hanya menggores lapisan terluar kulitnya. Ding! Pedang panjang dan cakar beruang berwarna darah saling berbenturan, menghasilkan suara yang tajam. Percikan terbang kemana-mana. Di bawah kemunduran besar, Wang Chen terpaksa mundur 3 hingga 4 langkah. Pada saat yang sama, pedang besar api merah meninggalkan luka dangkal di tangan beruang berwarna darah. Sebelum beruang berwarna darah bisa bereaksi, Wang Chen menggunakan tebasan gelombang besar lagi. Pedang kuat itu bersiul di udara dan menyerang beruang berwarna darah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Bayangan pedang memenuhi langit, menyeret serangkaian bayangan di belakangnya seperti air terjun. Setelah dua bentrokan berturut-turut, pedang besar api merah menusup ke perut beruang berwarna darah. Bila pedang merah itu menusup perut beruang berwarna darah. Off! Setelah suara teredam, pedang itu berhenti 3 cm di perut. Seolah-olah ia telah menabrak batu yang keras dan tidak dapat masuk lebih dalam lagi. Jejak kengerian melintas di wajah Wang Chen. Jelas sekali, pertahanan beruang berwarna darah memainkan peran kunci dalam situasi ini. Dia tidak menyangka pertahanannya begitu kuat. Bahkan kekuatan 10 ribu pound tidak dapat menembus pertahanannya. Mengaum! Merasakan sakitnya, beruang berwarna darah menamparkan Wang Chen dengan marah. Ia tidak peduli dengan luka-lukanya dan hanya memperhatikan Wang Chen. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Itu dibebankan pada Wang Chen. Ia memamerkan giginya, meraung, dan melambaikan telapak tangannya. Suara teredam dari sesuatu yang menerobos udara terdengar satu demi satu. Masing-masing telapak tangannya memiliki kekuatan setidaknya 10 ribu pound. Itu sangat menakutkan. Melihat ini, Wang Chen tidak berani melawan. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang api merah dan menggunakan langkah hantu untuk mundur. Dengan tiga lompatan berturut-turut, dia meninggalkan jangkauan serangan beruang berwarna darah. Meminjam kekuatan mundur, dia mengeksekusi Furious Wafes Slash dari posisinya. Ini adalah jurus paling kuat dalam Furious Wafes Slash. Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 1,3 kali lipat. Kekuatan 14 ribu pound meraung lagi dan menyerang beruang berwarna darah. Menggunakan langkah hantu, Wang Chen menghindari serangan itu dengan tangkas. Seperti yang diharapkan, beruang berwarna darah itu kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Namun, kecepatan reaksinya tidak terlalu bagus. Menggunakan langkah hantu, Wang Chen terlibat dalam perang gerilya dan menyerangnya berulang kali. Di sisi lain, Crimson Man Bear terus mengaum dan mengaum dengan ganas. Dia melambaikan cakarnya dan menamparkan ke depan terus-menerus. Namun, itu tidak bisa menyentuh Wang Chen sama sekali. Jumlah luka di tubuh beruang berwarna darah meningkat. Dengan setiap tebasan, Wang Chen bisa meninggalkan luka yang dalam di tubuh beruang berwarna darah. Meski lukanya tidak fatal, namun bisa sangat mengurangi kekuatan beruang berwarna darah. Mengaum gelombang-gelombang. Beruang berwarna darah meraung dengan ganas setelah terluka terus-menerus. Bulunya yang berwarna merah darah tampak lebih jahat di bawah noda darah. Dalam kemarahannya, ia seperti landak. Bulunya yang panjang, yang panjangnya 20 hingga 30 cm, berdiri, membuat ukuran tubuhnya yang sudah besar menjadi dua kali lipat. Pada saat yang sama, ia berlari ke depan dengan gila-gilaan. Auranya yang menakutkan sangat menakutkan. Angin dari telapak tangan bersiul. Kemanapun ia melewatinya, pepohonan dan batu-batu besar semuanya hancur. Wang Chen mengandalkan kecerdikan langkah hantu. Itu seperti bunga teratai di bawah kakinya, terus berkedip. Setiap saat, dia bisa dengan akurat menghindari serangan beruang berwarna darah. Meski ada beberapa situasi berbahaya, dia masih bisa mengelak. Pada saat ini, tubuh beruang berwarna darah ditutupi dengan 30 hingga 40 luka. Darah menetes, tapi tidak ada luka yang fatal. Melihat ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Menggunakan langkah hantu, dia mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menjauh. Dia memegang pedangnya dengan satu tangan dan mulai memadatkan Green Light Bless dengan tangan lainnya. Lima lapisan ledakan lampu hijau. Sambil menghindar, Wang Chen dengan cepat memadatkan lima lapisan Green Light Bless. Dengan kekuatan prajurit sejati peringkat delapan, ledakan lampu hijau lima lapis milik Wang Chen sudah cukup untuk mengancam monster kelas menengah peringkat tiga manapun. Mengontrol ledakan lampu hijau di tangannya, Wang Chen sekali lagi mendekati beruang berwarna darah. Ketika dia sampai di sisi beruang berwarna darah, Wang Chen berbalik dan melemparkan ledakan lampu hijau ke tenggorokan beruang berwarna darah. Ini adalah bagian terlemah dari pertahanannya. 228. Ledakan. Suara ledakannya memekatkan telinga. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menyebabkan hembusan angin kencang yang menerbangkan dedaunan di tanah ke udara. Mengaum. Raungan itu terdengar sangat menyayat hati di tengah ledakan. Darah segar berceceran di mana-mana. Setelah lampu hijau memudar, beruang berwarna merah darah muncul di depan Wang Chen. Bulunya yang berwarna merah darah menari-nari di udara, dan sisa tubuhnya hangus dan terpelintir. Ada lubang seukuran kepalan tangan di tenggorokan beruang berwarna merah darah itu. Darah segar muncrat seperti air mancur. Mengaum. Namun, yang membuat Wang Chen ngeri, beruang manusia merah tua masih berdiri teguh meskipun semua ini terjadi. Itu memang salah satu binatang terkuat dalam hal pertahanan dan ketekunan. Beruang merah darah itu meraung kesakitan dan menyerang Wang Chen lagi. Tebasan gelombang besar, tanpa memberi kesempatan pada beruang itu untuk bernapas, Wang Chen menerkamnya lagi. Kali ini, target utamanya adalah tenggorokan beruang berwarna merah darah. Mungkin beruang berwarna merah darah bisa merasakan kekuatan hidupnya memudar, ia menggunakan waktu terakhir yang dimilikinya. Kekuatan garis keturunan beruang merah darah meledak, menyebabkan tubuhnya membesar seperti ga. Transformasi mengamuk. Melihat ini, Wang Chen terkejut. Dia mengutuk dalam hati dan dengan cepat menghindar ke samping. Ketika beruang merah darah mengamuk, ia bisa langsung meningkatkan kekuatannya menjadi binatang tingkat tinggi tingkat ketiga. Hanya sedikit beruang berdarah murni dengan potensi bagus yang bisa menggunakannya di saat kritis. Setelah mengamuk, kekuatan beruang merah darah akan meningkat pesat, dan itu akan sebanding dengan artis bela diri peringkat delapan. Hanya artis bela diri terhormat yang bisa membunuhnya. Kulit kepala Wang Chen mati rasa saat memikirkan hal ini. Untungnya beruang coklat sudah diambang kematian. Bahkan jika ledakan semacam ini dapat memberikan dorongan, ia tidak akan mampu bertahan. Namun, hal itu tidak akan bisa bertahan lama. Selama dia bisa mengulur waktu, luka di tenggorokannya sudah cukup untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mulai menggunakan taktik gerilya untuk menunda pertempuran. Dia menggunakan kecepatannya untuk menghindar dan sesekali melakukan serangan balik. Raungan kemarahan Blutred Beerman terdengar tanpa henti. Namun, aumannya menjadi semakin pelan, hingga menjadi serak dan tak berdaya. Sekitar lima hingga enam menit kemudian, manusia beruang berwarna darah mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan perlahan-lahan jatuh ke tanah, tak bernyawa. Dia buru-buru bergegas ke Crimson Beerman, mengeluarkan pisau kecil, dan mulai memanen. Yao dan Merah menengah tingkat tiga muncul di tangan Wang Chen. Ini adalah inti binatang iblis tahap ketiga-tahap ketiga yang dia peroleh, dan itu juga merupakan inti binatang-binatang setan tahap ketiga pertengahan yang pertama. Wang Chen telah membunuh binatang iblis peringkat ketiga tingkat menengah pertama dalam hidupnya. Setelah mengemasi semuanya, Wang Chen buru-buru berlari ke kejauhan. Bau darah di sini akan segera menarik perhatian binatang iblis lainnya. Keributan pertarungan tadi kemungkinan besar juga telah menarik perhatian para petualang. Meski tidak menarik perhatian siapapun, namun letaknya di pinggir sungai dan merupakan tempat yang sering dikunjungi orang. Bagi para petualang di Pegunungan Tons, sungai selalu menjadi tempat bahaya mengintai di mana-mana. Itu adalah tempat paling berbahaya, dengan binatang iblis dan petualang yang tak ada habisnya. Setelah berjalan sekitar 5 hingga 600 meter, Wang Chen samar-samar mendengar tangisan dan rintihan. Mendengar suara-suara ini, dia mendekati arah itu dengan sedikit keraguan. Segera, sosok orang yang terluka muncul di hadapannya. Pakaian orang ini compang kemping dan berlumuran darah. Di sampingnya ada mayat binatang iblis tahap ketiga awal. Tubuhnya dipenuhi luka, dan dia terlihat sangat mengerikan. Jelas sekali, ini adalah seseorang yang baru saja terluka dalam pertempuran besar. Mayat binatang iblis itu jelas telah dijarah. Tampaknya ini adalah perselisihan internal yang disebabkan oleh Wang. Orang ini tidak diragukan lagi adalah petualang yang telah ditinggalkan oleh rekan satu timnya. Selamatkan, selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Seolah-olah dia telah melihat Wang Chen, orang itu menolet dengan susah payah dan menatap Wang Chen, memohon dengan suara serak dan kering. Melihat orang ini dan mendengarkan permohonannya, Wang Chen merenung sejenak dan sedikit mengernyit. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berjalan menuju orang ini. Sesampainya di hadapannya, Wang Chen melihat luka di sekujur tubuhnya dan menghirup udara dingin. Cederanya tidak ringan, terlepas dari beberapa tanda cakar binatang iblis yang tidak fatal, yang paling fatal adalah tanda pedang di pinggangnya. Jelas sekali, jika dia ditinggalkan di sini, dia hanya bisa menunggu kematian. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Chen maju dan membantu orang ini berdiri. Kemudian, dia berjalan menuju tempat tersembunyi di mana dia tinggal sementara. Setelah kembali ke tempatnya, dia membantu orang tersebut membersihkan dan mengenakan satu set pakaian baru. Kemudian, dia mengeluarkan obat penyembuh yang diberikan para tetua ketika dia meninggalkan sekte dan mengoleskannya secara merata pada lukanya. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen menghela nafas. Saat ini, orang yang terluka sudah tertidur lelap. Saat ini, Wang Chen dengan jelas melihat penampilan orang ini. Dia adalah seorang pejuang berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan simpati apapun di pegunungan Tons, Wang Chen masih tidak tega meninggalkannya di sana untuk mengurus dirinya sendiri dan menjadi makanan binatang iblis itu. Berdiri di kejauhan, Lin Zhan menghela nafas sedikit sambil menatap Wang Chen. Si kecil ini masih berhati lembut. Dia tidak memiliki karakteristik yang seharusnya dimiliki seorang petualang. Pada akhirnya, dia bukanlah seorang petualang. Jika dia seorang petualang biasa, akan lebih baik jika dia tidak memukulnya saat dia terjatuh. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Namun, Wang Chen tidak bisa disalahkan. Jika itu Lin Zhan, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mewaspadai orang ini. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan obat penyembuh yang dibawa oleh sekolah Xing Chen, luka petualang yang diselamatkan oleh Wang Chen telah pulih dengan cepat dan dia bisa berjalan sendiri. Luka pedang di pinggangnya belum sembuh, tapi situasi ini tidak menghentikannya untuk meninggalkan pegunungan Tons dan kembali ke dunia luar. Tentu saja, premisnya adalah dia beruntung dan tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat atau penyergapan orang lain. Huoyong, aku sendiri sudah cukup untuk uji coba di pegunungan Tons. Ayo kita berpisah di sini. Cederamu kurang lebih sudah sembuh sekarang, jadi kamu bisa meninggalkan pegunungan Tons. Pada hari ini, sebelum berangkat, Wang Chen berkata kepada Huoyong. Setelah beberapa hari bergaul, dia mengetahui nama orang ini dan juga mengetahui mengapa dia terluka. Seperti yang dia duga, rekan satu timnya telah meninggalkannya setelah melihat bahwa dia terluka setelah berburu binatang iblis. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang setelah dia pulih dari luka-lukanya, Wang Chen tentu saja tidak bisa membawanya. Sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Di sisi lain, Wang Chen juga merasa tidak pantas membawa orang seperti itu bersamanya. Seolah ada bom waktu di sampingnya, lebih baik berpisah secepat mungkin. Mendengar perkataan Wang Chen, Huoyong segera mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Dermawan, pegunungan Tons sangat berbahaya. Akan jauh lebih aman bagi kita berdua untuk bersama. Sejujurnya, meski lukaku sudah pulih, masih terlalu berbahaya untuk kembali sendirian. Bagaimana kalau aku mengikutimu? Saya dapat membantu Anda bertarung, dan saya tidak memerlukan material atau sumber daya binatang iblis apapun. Aku sendiri saja sudah cukup. Wang Chen berkata dengan lemah. Melihat Wang Chen menolak, Huoyong melanjutkan dengan nada memohon, Baiklah kalau begitu, aku akan keluar sendiri. Ayo kita pergi bersama dulu dan berpisah saat kita sudah sampai di depan. Bagian ini lebih berbahaya, tapi akan jauh lebih baik jika kita mulai dari depan. Terserah padamu kalau begitu. Wang Chen tidak lagi berkata apa-apa dan terus berjalan maju sendiri. Mendengar perkataan Wang Chen, Huoyong tersenyum dan segera menyusul dari belakang. Namun, ketika matanya melirik tas di punggung Wang Chen, cahaya aneh melintas di matanya. Tas ini berisi banyak obat penyembuh dan barang bagus. Huoyong diam-diam menebak di dalam hatinya. Selama beberapa hari terakhir, barang-barang yang diberikan Wang Chen untuk menyembuhkan luka-lukanya dikeluarkan dari tas ini. Tidak ada kekurangan barang berharga dan langka. Jika dibawa keluar, benda-benda ini akan jauh lebih berharga daripada material binatang iblis. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa tas ini dibuat khusus oleh Wang Chen ketika dia tidak sadarkan diri untuk mencegahnya mencurigai sesuatu. Dengan adanya ruang penyimpanan, mengapa Wang Chen masih membutuhkan tas? Mengikuti di belakang Wang Chen, ekspresi Huoyong terus berubah. Wang Chen ini baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia seharusnya tidak terlalu kuat. Namun, dari barang-barang yang dia keluarkan, saya dapat melihat bahwa identitasnya tidak sederhana. Mungkin dia adalah murid dari keluarga bangsawan yang diam-diam keluar untuk berlatih. Memikirkan hal ini, ekspresi Huoyong menjadi sedikit bersemangat. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, sebuah peluang akhirnya muncul. Mereka berdua berjalan di hutan. Tiba-tiba, seekor binatang iblis melintas di depan mereka dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Itu adalah binatang iblis peringkat 1. Wang Chen sedikit memperhatikannya dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, ketidakhadiran ini memberi kesempatan kepada Huoyong. Ada sedikit keserakahan di matanya, dan juga sedikit kegembiraan. Huoyong dengan terampil menusup punggung Wang Chen tanpa ragu-ragu dengan pisau pendek di tangannya. Merasakan udara dingin datang dari belakang, Wang Chen tiba-tiba berbalik dan kakinya bersinar dengan langkah hantu. Dalam sekejap, dia muncul di samping Huoyong dan meraih pergelangan tangan kanan Huoyong yang sedang menusuk pisau pendek itu. Pada saat yang sama, dia memandang Huoyong dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, Apa yang kamu lakukan? Kamu, Huoyong terkejut. Dia tidak percaya bahwa serangannya dari belakang benar-benar diblokir oleh pihak lain seolah-olah dia bisa mendeteksinya. Setelah sadar, Huoyong memandang Wang Chen dengan ganas dan dengan cepat menebas Wang Chen dengan pisau pendek di tangannya, Pergilah ke neraka. Sejak dia bergerak, tidak ada peluang atau kesempatan untuk menariknya kembali. Mencari kematian, melihat pisau pendek yang datang ke arahnya, Wang Chen bahkan tidak mengerutkan kening. Ada jejak niat membunuh di matanya dan dia tiba-tiba menyerang dengan 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, Mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memindahkan langkah hantunya. Langkah hantu melintas, tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk menyerang. Bang-bang-bang Setelah beberapa pukulan telapak tangan gelombang 20 tumpang tindih berturut-turut, Wang Chen melukai Huoyong dengan bersih. Seorang artis bela diri sejati peringkat 9, Wang Chen saat ini benar-benar tidak menarik perhatiannya. Setelah beberapa pukulan gelombang yang tumpang tindih, Huoyong mengalami pukulan berat. Darah terus mengalir dari mulutnya dan matanya memancarkan rasa ngeri dan dendam. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang kelihatannya berusia 16 atau 17 tahun ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Setidaknya, dia telah masuk dalam jajaran seniman bela diri. Siapa sebenarnya dia? Mengapa? Melihat Huoyong, mata Wang Chen dingin. 229. Tidak ada teman di Pegunungan Tons. Hanya manfaat, Huoyong dengan penuh kebencian memelototi Wang Chen dan dengan enggan melihat tasnya. Tidak ada teman, yang ada hanya keuntungan. Mengikuti tatapan Huoyong, Wang Chen melihat tasnya sendiri dengan cibiran dan kemarahan. Dia baru saja menyelamatkan nyawa Huoyong beberapa hari yang lalu, namun Huoyong telah melakukan hal seperti itu. Jika dia tidak bertahan di Pegunungan Tons selama lebih dari 40 hari, meningkatkan kewaspadaannya dan tetap waspada terhadap Huoyong, hasilnya akan terlihat jelas. Apakah ini hukum kelangsungan hidup di Pegunungan Tons? Iya, tidak ada teman, yang ada hanya keuntungan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi dingin. Mati. Saat Wang Chen sedang melamun, Huoyong tiba-tiba melompat dari tanah dan sekali lagi menerkam Wang Chen, belati di tangannya memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tebasan gelombang biru, tiba-tiba menarik pedang besar api merah dari punggungnya, Wang Chen menebas ke depan. Puci, dengan suara teredam, mata Huoyong melebar saat dia perlahan merosot ke bawah, pedang panjang itu menancap di tubuhnya. Mencabut pedang panjangnya, Wang Chen merasa sedikit kecewa. Kelelahan yang belum pernah dirasakan sebelumnya menyerang tubuhnya. He he nak, ada apa? Anda tidak bisa terbiasa dengan ini. Huff, beginilah keadaan di Pegunungan Tons. Saya sudah memberitahu Anda hukum kelangsungan hidup. Di sini, tidak ada yang namanya simpati, yang ada hanya musuh. Entah kamu mati atau aku mati. Merasakan perubahan mutu Wang Chen, Lin Zhan tersenyum dan bertanya. Tempat seperti itu benar-benar merupakan ujian besar bagi Wang Chen, terutama saat dia keluar untuk mengikuti persidangan sendirian. Jika dia keluar untuk mengikuti uji coba bersama tim, dia mungkin tidak akan menemui banyak masalah. Ini adalah surga bagi para petualang, wilayah kekuasaan para petualang. Tidak cocok bagi orang-orang seperti mereka untuk datang. Bahkan murid sekte atau bangsawan biasanya membentuk tim untuk berlatih di sini. Melihat Wang Chen, Lin Zhan hanya bisa menghela nafas. Si kecil ini telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh teman-temannya. Saya mengerti, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Merapikan pakaiannya, Zhang Xuan dengan santai menggeledah mayat Huoyong, tapi sayang sekali tidak ada hasil apapun. Mungkin karena jenazah Huoyong telah dijarah sebelumnya. Selama musim panas ketika dia berusia 16 tahun, Wang Chen mengalami secara mendalam cobaan hidup dan mati di Pegunungan Brambles, dan secara mendalam merasakan sifat jahat dari hati manusia. Dia secara bertahap beradaptasi untuk tinggal di Pegunungan Brambles. 20 hari kemudian, hari ini adalah hari ke-71 Pegunungan Brambles. Wang Chen membuka matanya dari kultivasinya saat secercah cahaya melintas di matanya. Dalam waktu singkat 40 hari setelah melangkah ke langkah ke-8, Wang Chen telah melangkah ke peringkat langkah ke-9 setelah pertempuran hidup dan mati yang terus-menerus. Setelah terobosannya kejajaran artis bela diri sejati tahap 9, energi esensi sejati dalam tubuh Wang Chen menjadi jauh lebih kental. Pada saat yang sama, dalam 71 hari ini, astral bodi tempering miliknya juga mengalami kemajuan besar. Sekarang, di peringkat langkah ke-9, kekuatan fisiknya telah mencapai 12.000 kg, melampaui kekuatan rata-rata seniman bela diri sejati langkah ke-9 sebesar 11.000 kg. Saya akhirnya menjadi seniman bela diri sejati tahap 9. Merasakan kekuatannya sendiri, bibir Wang Chen membentuk senyuman gembira. Kembali ke kota King Feng, langkah ke-9 artis bela diri sejati sudah dianggap sebagai orang yang luar biasa di matanya. Langkah ke-9 seniman bela diri sejati adalah orang nomor 1 di bawah seniman bela diri. Di kota kecil seperti kota King Feng, dia sudah bisa dianggap berada di peringkat teratas. Dalam kurun waktu 9 bulan yang singkat, Wang Chen telah berkembang dari pemuda rilem pemurnian tubuh peringkat ketiga yang disebut sampah ke tahap ini. Kalau dipikir-pikir lagi, dia dipenuhi dengan emosi. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih Dengan raungan ringan, Wang Chen menampilkan telapak tangan gelombang tumpang tindihnya di sebidang tanah ini. Dengan peningkatan 130 persen dari 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, kekuatan 12.000 kilogramnya dapat ditampilkan hingga kekuatan 15.600 kilogram. Dari segi kekuatan, itu sebanding dengan artis bela diri peringkat 2. 21 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih tidak dapat lagi membatasi batasan Wang Chen. Dengan raungan marah, Wang Chen berhasil menampilkan 21 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Tidak puas, Wang Chen terus menampilkan 22 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan kekuatan seniman bela diri sejati langkah ke-9, 22 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih ditampilkan. Meski terkesan sedikit berat, namun tetap ditampilkan. Metode budidaya teknik naga kekaisaran yang sombong dan latihan tempering tubuh astral yang terus-menerus memungkinkan tubuh Wang Chen meningkat pesat. Sekarang dia akhirnya bisa menampilkan 22 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, dia berhasil menggunakannya tanpa membuka pintu pembukaan. 22 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih meningkatkan kekuatannya sebesar 135 persen. Dengan kata lain, pada saat ini, di bawah 22 telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen dapat menampilkan kekuatan 16.200 kilogram. Kekuatan yang melampaui peringkat 2 artis bela diri. Ditambah dengan kendali kekuatannya, dia bisa menampilkan 70 persen dari kekuatan sebenarnya. Wang Chen saat ini harus memiliki kekuatan untuk melawan artis bela diri peringkat 3. Dalam hal kekuatan, dia memiliki kesempatan untuk bersaing dengan artis bela diri peringkat 4. Jika dia menambahkan peningkatan 1,2 kali lipat setelah membuka pintu pembukaan, maka dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan artis bela diri peringkat 3 dan bersaing dengan artis bela diri peringkat 4. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa pihak lain tidak memiliki kendali yang baik atas kekuatan mereka. Adapun para seniman bela diri yang telah menguasai metode untuk mengendalikan kekuatan mereka, Wang Chen hanya bisa menghindarinya. Lagi pula, dibandingkan dengan seniman bela diri sejati, kekuatan seniman bela diri telah meningkat banyak dalam segala aspek. Memikirkan semua ini, hati Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Hemnak, lumayan, tapi jangan remehkan seniman bela diri. Perbedaan satu peringkat tidak sesederhana yang kamu kira. Seberapa kuat tubuhmu sekarang? Lin Zhan, yang berada di samping, datang ke depan Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Tubuhku seharusnya mencapai 6.000 kg. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan penuh semangat. Kekuatan tubuh adalah pertahanan murni tubuh seseorang. Kekuatan tubuh artis bela diri sejati peringkat 9 biasa paling banyak sedikit lebih dari 3.000 kg, tetapi Wang Chen telah mencapai tingkat 6.000 kg. Ini setara dengan Wang Chen yang berdiri di tempat yang sama, memungkinkan artis bela diri sejati peringkat 4 menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka tanpa terluka sama sekali, dan artis bela diri sejati peringkat 5 tidak akan bisa menyakitinya. Tentu saja star body tempering menduduki peran utama. Dengan lapisan ketiga tubuh fisiknya, kekuatan pertahanannya bisa langsung mencapai 5.000 kg. Ditambah dengan efek teknik kaisar naga dan metode budidaya sombong, itu juga memperkuat pertahanan fisik Wang Chen. Dengan dua efek ini, Wang Chen telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Kekuatan fisik semacam ini sudah sebanding dengan kekuatan fisik artis bela diri tingkat tinggi atau bahkan artis bela diri terhormat pemula. Hem, lumayan, lumayan. Hahaha, nak, berkultifasilah dengan baik. Sudah lebih dari dua bulan sejak Anda masuk, hem. Di bulan yang tersisa, Anda harus mencapai kota King Yun di depan Anda untuk mengisi ulang dan pada saat yang sama, mencoba meningkatkan kekuatan Anda. Buah roh surgawi hampir dapat digunakan. Ketika Anda mencapai puncak peringkat 9 artis bela diri sejati dan merasakan hambatannya, saya dapat langsung mengirim Anda ke jajaran artis bela diri. Kata-kata Wang Chen membuat Lin Zhan merenung lama sebelum berkata, Buah roh surgawi, suatu hal yang langka dan berharga, tidak dapat dilupakan. Ini adalah hadiah yang diterima Wang Chen dari Tai Yun Song atas penampilannya yang luar biasa dalam pemilihan sekte dalam. Buah roh surgawi dapat mengirim siapapun ke jajaran seniman bela diri. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin sudah menggunakannya sejak lama. Bagaimanapun, di bawah pengaruh buah roh surgawi, ini dapat membantu seniman bela diri sejati meningkatkan kecepatan kultifasi mereka, sehingga mengurangi banyak waktu dan bergegas ke jajaran seniman bela diri. Lin Zhan tentu saja punya alasan untuk tidak membiarkan Wang Chen menggunakannya sejak awal. Menggunakan buah roh surgawi terlebih dahulu tentu dapat memperpendek siklus budidaya Wang Chen, mungkin dia sudah menjadi artis bela diri peringkat satu sekarang. Namun, artis bela diri sejati adalah waktu untuk membangun sebuah yayasan. Peningkatan seperti itu jelas tidak akan membawa banyak manfaat dan membuat fondasinya kurang kokoh. Hanya ketika dia menjadi artis bela diri sejati peringkat sembilan barulah dia dapat mengeluarkan efek terbaik. Karena jumlah energinya sama, Wang Chen tidak akan dirugikan sama sekali. Ini adalah penggunaan pengalaman. Dengan pengalaman, Lin Zhan sekali lagi membantu Wang Chen menghindari jalan memutar. Mem, buah roh surgawi. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan berat, sedikit kegembiraan di matanya. Seniman bela diri, dia tidak berpikir bahwa dia akan melihat ujung tombak menjadi seniman bela diri secepat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan di masa lalu. Ketika dia berada di kota King Feng, seniman bela diri begitu tinggi dan tidak dapat diganggu gugat di mata mereka. Alasan mengapa keluarga Han bisa menjadi salah satu dari tiga klan besar di kota King Feng dan begitu kuat, bukankah karena mereka memiliki beberapa seniman bela diri di keluarga mereka. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekat. Kekuatan adalah jalan yang harus ditempuh. Dia tidak melupakan penghinaan yang dia derita sebelumnya, dia tidak lupa bahwa dia hampir kehilangan nyawanya selama kompetisi keluarga Han, dia tidak melupakan kebencian yang dia miliki terhadap keluarganya, dan dia tidak menyerah pada kebangkitan keluarganya. Baiklah, nak, saatnya berangkat. Lin Zhan mengingatkannya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, mata Wang Chen memancarkan sedikit penyesalan. Melihat sekeliling, dia menghela nafas dan berjalan ke depan. Dalam 71 hari dia berada di pegunungan Torni, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami terlalu banyak hal, menyebabkan Wang Chen berkembang pesat. Di sisi ini, dia bertemu banyak petualang. Dia tidak tahu berapa banyak kelompok petualang yang memasuki pegunungan Torni bersamanya, atau berapa kali mereka masuk dan keluar dari pegunungan Torni, tapi dia tidak pernah pergi. Saat ini, masih pagi sekali. Hari ini, sekelompok petualang lainnya akan masuk ke hutan neraka ini. Seperti yang diharapkan Wang Chen, sekelompok orang lain memulai perjalanan petualangan mereka menghadapi terbitnya matahari. Saat ini, di tepi pegunungan Torni, sekelompok 20 hingga 30 orang sedang menuju pegunungan Torni. Ini jelas merupakan kelompok besar. Itu sangat besar sehingga mustahil untuk tidak menyadarinya. Pemimpin, kataku, anak itu tidak mungkin mati di sana, kan? Sial, kita sudah berada di pegunungan Torni selama dua bulan, dan kita sudah masuk dan keluar sebanyak enam kali. Dari kota bintang bulan hingga desa kecil yang terpencil ini, sial, aku bahkan tidak bisa melihat jejak anak itu. Seorang pemuda berusia akhir 20-an tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jika dia masih hidup, kami ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, kami ingin melihat mayatnya. Sekalipun itu tulang belulang, kami harus mengambilnya. Jangan lupakan perintah patriar kami. Hei, kuharap kita bisa menemukannya kali ini. Sialan pegunungan berduri ini, kita sudah kehilangan dua saudara bela diri sejati tahap sembilan. Saya juga tidak tahu mengapa keluarga Luo Anda menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukannya. Pemuda terus mengeluh. 230 Hentikan, mereka yang tertarik melihat keluarga Yaomu bisa mundur. Kalau tidak, diamlah untukku. Kali ini, kami bertiga akan mengikuti rencana awal, dibagi menjadi tiga kelompok dan mulai mencari dari tiga wilayah. Saya rasa anak itu seharusnya berada di generasi ini. Mendengar perkataan pemuda itu, pria parubaya itu mengerutkan kening dan memerintahkan dengan dingin. Segera, kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang itu dibagi menjadi tiga kelompok kecil dan menuju lebih jauh ke pegunungan Brambles. Sialan Wang Chen, keluarga Luo Sialan, membuat kami menderita seperti ini di pegunungan Brambles. Sambil mengeritingkan bibirnya, pemuda itu terus mengerutus sambil berjalan di pegunungan Brambles. Bos, jangan banyak mengeluh. Jika keluarga Luo dan sekelompok orang itu mendengarnya, itu akan merepotkan. Beberapa orang yang mengikuti di belakang pemuda itu tertawa getir. Keluarga Luo, keluarga Luo Sialan, apa hubungannya masalah ini dengan keluarga Yao kita, hef, dengan paksa menyeret kita ke dalamnya. Kedua saudara laki-laki kita yang hilang adalah anggota keluarga Yao kita, tentu saja mereka tidak akan merasa sakit hati. Berbicara tentang keluarga Luo, pemuda itu bahkan lebih marah lagi. Dua artis bela diri sejati peringkat sembilan dianggap sebagai kerugian besar bagi keluarga seperti keluarga Yao. Tidak ada pilihan, siapa yang meminta keluarga Yao kita berada di bawah perlindungan keluarga Luo. Lupakan, sekarang tuan muda keluarga Luo telah meninggal, tentu saja mereka harus membalas dendam. Pria lain berkata saat ini. Beberapa bulan yang lalu, tuan muda keluarga Luo, Luo Shen, dibunuh oleh kelompok Wang Chen di sekolah Xingchen, mereka tentu tahu tentang masalah ini. Hanya saja karena kekuatan sekolah Xingchen, keluarga Luo tidak bisa pergi ke sekolah Xingchen untuk membalas dendam dan hanya bisa menunggu kesempatan. Dua bulan lalu, berita datang dari sekolah Xingchen bahwa Wang Chen pergi berlatih dan menuju ke Pegunungan Brambles. Kabar ini membuat keluarga Luo heboh dan segera menghubungi keluarga Yao dan beberapa keluarga bawahannya untuk membentuk tim untuk memburunya di Pegunungan Brambles. Tentu saja bagaimana berita ini muncul dan siapa yang menyebarkannya, tentu saja tidak ada yang tahu. Karena konon kabar ini bukan diperoleh keluarga Luo terlebih dahulu. Menurutku masalah ini tidak sesederhana itu, jangan lupa ada sekelompok orang lain. Menurutku sekelompok orang itu juga bukan orang baik. Saat ini, kata pria paru baya lainnya. Untuk perjalanan ini, keluarga Luo telah mengirimkan sekelompok orang, dan keluarga Yao serta beberapa keluarga kecil lainnya juga mengirimkan sekelompok orang atas permintaan mereka. Ada juga sekelompok orang lain yang tidak mereka ketahui. Tiga kelompok orang membentuk tim seperti itu. Dan justru kelompok orang inilah yang paling membuat mereka bingung. Ini memberi orang rasa bahaya. Mereka sangat misterius dan jarang berbicara. Zhang Xuan belum pernah melihat mereka beraksi sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuat mereka. Siapa yang peduli dengan mereka? Ayo lebih berhati-hati. Jangan mati sebelum kita menemukannya. Tidak perlu putus asa. Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ketidakpuasan. Kematian Tuan Muda Keluarga Luo tidak ada hubungannya dengan keluarga Yao. Hanya bisa dikatakan bahwa Tuan Muda Luo mereka tidak sekuat yang lain. Mungkin anak itu sudah lama meninggal di sini. Dia, seorang seniman bela diri sejati, berani datang ke Pegunungan Brambles untuk berlatih sendirian. Akibatnya, sekelompok dari kami harus mencari di sini. Lalu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, pria itu dengan dingin mendengus dan berkata. Kelompok delapan orang itu perlahan berjalan ke kedalaman. Selain itu, pria yang memimpin keluarga Luo juga memimpin delapan anggota keluarga Luo untuk mencari di wilayah kedua. Adapun kelompok ketiga, kelompok orang yang tidak ada yang tahu dari mana asalnya, mereka bertugas mencari wilayah terdalam. Ketua, apakah kita benar-benar akan menangkap Wang Chen hidup-hidup kali ini? Di bagian terdalam, sekelompok enam orang bertanya kepada pria yang duduk di depan. Pria itu mengenakan jubah ketat berwarna hitam. Dia tinggi dan wajahnya dingin. Apakah kamu lupa perintah dari atas? Pria itu menoleh dan bertanya dengan dingin. He he, tidak, aku hanya tidak mengerti kenapa kita harus menangkap Wang Chen sekarang. Pemuda itu bingung. Kamu tidak perlu mengetahui apa yang tidak seharusnya kamu ketahui. Nada suara pria parubaya itu masih dingin. Kilatan dingin muncul di matanya. Wang Chen. Mereka tidak menyangka bahwa anggota keluarga Wang yang masih hidup ini akan tumbuh sedemikian rupa hanya dalam kurun waktu sembilan bulan. Mungkin mereka seharusnya tidak membiarkannya melarikan diri, atau mereka seharusnya mencegatnya ketika mereka berada di Clear Breeze City. Memikirkan kembali malam ketika keluarga Wang dimusnahkan, pria itu mengerutkan kening. Jika bukan karena perintah dari atas, dia akan mencegat Wang Chen dan yang lainnya. Dia tidak mengerti mengapa para petinggi memilih untuk membiarkan Wang Chen pergi saat itu. Hanya dalam sembilan bulan, potensi Wang Chen telah membuat para petinggi merasa tidak nyaman. Mereka tidak menyangka keluarga Wang memiliki dua sosok di generasi ini, Wang Yan dan Wang Chen. Wang Yan seharusnya akan maju ke ranah Raja Beladiri. Adapun Wang Chen, potensinya tidak terbatas. Karena Wang Chen, seorang Raja Beladiri yang dikirim organisasi mereka ke sekolah Singchen telah kehilangan nyawanya. Hal ini membuat pria parubaya merasa bahwa itu tidak sepadan. Ketua, apakah menurut Anda keluarga Luo telah menemukan pria itu lebih dulu? Tuan muda keluarga Luo meninggal karena Wang Chen, pemuda itu bertanya dengan cemas. Mereka sangat jelas tentang aturan organisasi. Jika mereka tidak menyelesaikan misi kali ini, mereka semua akan dihukum berat. Keluarga Luo, mereka tidak punya nyali. Apa itu Luo Shen? Bahkan jika mereka diberi sepuluh nyali, mereka tidak akan berani menentang perintah Tuan kita. Pria itu mendengus dingin. Keluarga kecil Luo berani menentang perintah mereka. Kali ini, jika mereka tidak menerima berita tersebut, bagaimana keluarga Luo bisa tahu bahwa Wang Chen datang ke Pegunungan Brambles untuk berlatih? Keluarga Luo hanyalah bidak catur di Kerajaan Tianfeng. Wang Chen bukanlah giliran keluarga Luo mereka yang membunuhnya. Paling tidak, keluarga Luo tidak memiliki kualifikasi tersebut. Pada hari ke-76 di Pegunungan Brambles, Wang Chen berdiri di depan mayat binatang iblis tingkat 3 dan menghela nafas lega. Dia dengan cepat mulai mencari material dan inti iblis. Binatang iblis tingkat 3, dengan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai artis bela diri sejati peringkat 9, tidak sulit sama sekali untuk menghadapinya. Setelah naik ke level ini, Wang Chen pada dasarnya menyerah untuk memburu binatang iblis kakak kedua, kecuali jika ada binatang iblis kakak kedua yang buta datang mengetuk pintunya. Target perburuan Wang Chen telah berubah menjadi binatang iblis tingkat 3 sebagai fokus utamanya dan binatang iblis tingkat 3 sebagai pendukung. Melangkah kerana artis bela diri sejati peringkat 9 selama 6 hari, Wang Chen telah membunuh 6 binatang iblis tingkat 3 dan 2 binatang iblis tingkat 3. Menghadapi binatang iblis tingkat 3, meskipun melawan mereka masih sulit dan berat, Wang Chen sudah memiliki kualifikasi untuk melawan mereka. Dengan kombinasi keterampilan bela diri yang kuat dan langkah hantu, serta dukungan kuat dari pembukaan pintu, dia sudah bisa membunuh mereka. Dalam 6 hari ini, Wang Chen mengalami 2 penyergapan. Dia membunuh 3 artis bela diri sejati peringkat 9 dan 2 artis bela diri sejati peringkat 8, totalnya 5 orang. Tentu saja, sebagai akibatnya, Wang Chen juga memiliki 3 luka lagi di tubuhnya. Sekarang, tubuhnya dipenuhi lebih dari 10 luka besar dan kecil, tampak agak mengerikan. Memikirkan penyergapan ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dia tidak mengerti, mengapa sepertinya semua orang memperhatikannya, dan penyergapan tidak pernah berkurang. Meskipun pegunungan Brambles berbahaya, seharusnya tidak ada banyak penyergapan, bukan? Mengenai pertanyaan ini, jawaban Lin San sangat sederhana. Wang Chen masih muda, dan dia sendirian, jadi wajar saja, dia menjadi mangsa di mata semua orang. Dia menjadi sasaran penyergapan semua orang. Wang Chen yang berusia 16 tahun masih tampak agak kekanak-kanakan. Meskipun tubuhnya telah tumbuh jauh lebih kuat di bawah pengaruh bintang-bintang, dan dia tampaknya telah menjadi jauh lebih dewasa dalam pertempuran yang terus-menerus, masih ada jejak kekanak-kanakan yang tidak dapat disembunyikan. Justru karena inilah Wang Chen sekarang tampaknya mengalami kesulitan untuk keluar, terus-menerus berburu binatang iblis, terus-menerus menghadapi penyergapan. Intensitas pertarungan semacam ini cukup membuat siapapun merasa ketakutan, namun Wang Chen sepertinya sudah terbiasa dengan pertarungan intens semacam ini. Darah di tubuhnya terbakar, dan setelah setiap pertempuran, dia sepertinya bisa merasakan getaran yang berdenyut dari tulangnya. Akhirnya, mengeluarkan inti iblis hitam dari mayat binatang iblis, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Setelah memasuki pegunungan Brambles selama 76 hari, dia memiliki total 20 inti iblis. Di antara mereka, ada 17 inti iblis dari binatang iblis tingkat rendah tingkat ketiga dan 3 inti iblis tingkat menengah tingkat ketiga. Menurut perhitungan 50 koin emas untuk inti iblis tingkat rendah tingkat ketiga dan 70 inti iblis tingkat menengah tingkat ketiga, inti iblis ini cukup untuk ditukarkan oleh Wang Chen dengan lebih dari seribu koin emas. Itu setara dengan biaya hidup 10 tahun untuk keluarga biasa. Itu dia. Namun, saat ini, Wang Chen tidak menyadari ada dua pasang mata yang menatapnya dari jarak puluhan meter di belakangnya. Ikuti dia, aku akan mencari seseorang, kita akan bertemu nanti. Suara lainnya berkata dengan suara rendah. Apakah kamu bodoh? Apa yang bisa ditemukan? Kita berdua bisa pergi sendiri. Menangkapnya secara langsung adalah suatu pahala yang besar, guru pasti akan memberi kita hadiah yang mahal. Mungkin orang-orang dari organisasi itu juga akan memberikan banyak hal baik kepada kita. Jika kita mendapatkan buah roh surgawi, kita bisa langsung masuk ke jajaran seniman bela diri. Orang pertama yang berbicara menarik pria yang hendak berbalik dan pergi berkata dengan suara rendah. Matanya bersinar karena kegembiraan. Kali ini, orang-orang dari keluarga Luo keluar dan mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Wang Chen, tetapi mereka telah menerima perintah dari guru untuk menangkap Wang Chen hidup-hidup dan tidak membunuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Pasalnya, dalam masalah ini adalah orang-orang dari organisasi tersebut. Meskipun mereka tidak tahu organisasi macam apa itu dan kekuatan apa yang dimilikinya. Namun, sebagai prajurit inti keluarga Luo, mereka samar-samar mengetahui masalah ini. Alasan mengapa keluarga Luo mampu naik dari keluarga kelas 2 menjadi salah satu dari empat klan besar kerajaan Tian Feng hanya dalam beberapa tahun berkaitan erat dengan organisasi itu. Setelah kematian keluarga Wang, keluarga Luo dengan cepat menerima dukungan dari organisasi tersebut. Mereka mengirim beberapa artis bela diri dan artis bela diri terhormat ke keluarga Luo untuk membantu mereka tumbuh lebih kuat. Pada saat yang sama, mereka memberi keluarga Luo tiga buah roh surgawi untuk menciptakan tiga seniman bela diri mereka sendiri. Mereka bahkan membantu guru mereka menerobos belenggu artis bela diri terhormat dan memasuki jajaran raja prajurit, menjadi artis bela diri kelas 1. Semua ini adalah perbuatan organisasi itu. Masalah ini hanya diketahui oleh keluarga Luo dan tidak diketahui orang lain. Sebagai prajurit inti keluarga Luo, mereka kurang lebih tahu sedikit tentang hal itu. Kali ini, sepertinya keluarga Luo adalah pemimpin perburuan Wang Chen, tetapi mereka sangat jelas bahwa masalah ini sebenarnya dikendalikan oleh organisasi itu. Enam orang pendiam yang memasuki area terdalam untuk mencari Wang Chen berasal dari organisasi itu. Jika mereka dapat melakukan perbuatan baik di hadapan mereka, manfaatnya tidak terbayangkan. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Ini adalah kesempatan baginya untuk meningkat pesat. Dia telah terjebak di level artis bela diri sejati selama setengah tahun dan tidak mampu menerobos. Jika dia bisa mendapatkan beberapa manfaat sekarang, dia akan bisa masuk ke dalam jajaran seniman bela diri segera.